Raja Wali Hitam Jilid 8. Baru saja sampai di situ dia bicara, keadaan menjadi rio kembali berbagai tanggapan dilontarkan oleh para pengemis. Sint yang mau kau mengangkat tangan kanan ke atas memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah keadaan menjadi tenang kembali, dia melanjutkan kata-katanya. Harap jangan memberikan tanggapan dan dengarkan dulu kata-kataku sampai habis. Saudara-saudara sekalian hidup sebagai pengemis, dipandang rendah dan dihina oleh banyak orang, dan kadang dikejar-kejar seperti penjahat. Mengapa saudara sekalian tidak mau mengubah keadaan itu? Kini tiba saatnya untuk mengubah keadaan seperti itu. Kalau saudara mau bekerja sama dengan pemerintah, saudara akan dilindungi. Para pejabat akan berbaik hati terhadap saudara dan tidak ada orang berani memandang rendah kaum pengemis. Semua itu diberikan kepada saudara sehingga kalau saudara meminta sumbangan, tidak ada lagi yang berani menghina atau menolak. Dan apakah yang saudara-saudara harus lakukan? Bersama pemerintah membasmi para pemerontak. Saudara tinggal pilih. Tidak mau bekerja sama dengan pemerintah berarti mendukung pemerontak dan dimusuhi oleh pemerintah, atau mendukung pemerintah membasmi pemerontak yang hanya mendatangkan. Kekacauan. Apalagi sebagai orang-orang Kang O, saudara patut tunduk kepada Beng Cukita, dan Beng Cukita yang minta kepada saudara sekalian untuk membantu pemerintah dan menentang kaum pendekar dan patrilat yang memberontak terhadap pemerintah yang sah semua orang terdiam mendengarkan ucapan itu. Mereka membayangkan betapa akan susahnya hidup mereka kalau dimusuhi pemerintah. Pasukan pemerintah akan menangkapi dan mengejar mereka sebagai anggota pemerontak. Sebaliknya, kalau mereka diakui oleh para pejabat sebagai sekutu, tentu mereka tidak akan dimusuhi, bahkan dilindungi dan siapa yang berani menentang mereka? Akan tetapi, di antara mereka, terutama para ketuanya, banyak yang ragu-ragu. Bagaimana mereka harus memusuhi para pendekar? Terutama para ketua yang berpenderian bersih? Yang pantang melakukan kejahatan, mereka sanksi apakah benar kalau mereka membantu pemerintah membasmi para pendekar saudara sekalian? Aku pun seorang pengemis. Maka, aku hendak mempergunakan kesempatan selagi kita berkumpul ini untuk mengangkat diriku sebagai pimpinan para pengemis. Biarlah aku yang bertanggung jawab dan aku yang membimbing kalian untuk bekerjasama dengan pemerintah, Li Qin yang mendengarkan ucapan Xinjiang Mokai menjadi terkejut sekali. Kiranya Ong Kuan Lok yang telah merebut kedudukan Beng Chu kini bekerjasama dengan pemerintah Man Chu. Dan Ong Kuan Lok agaknya hendak mengumpulkan semua tenaga di dunia Kang O, baik dari golongan bersih maupun kotor, untuk bersama-sama menjadi sekutu pemerintah. Hal ini amat berbahaya bagi para pendekar dan patriot kalau usaha itu berhasil. Ia sendiri tahu betapa besarnya kekuatan para perkumpulan pengemis itu kalau dikumpulkan dan dapat dipersatukan. Tentu akan menjadi kekuatan yang dasyat yang terdapat di mana-mana. Agaknya pemerintah Man Chu telah berhasil membujuk Deng Chu Ong Kuan Lok untuk menjadi antek mereka dan tentu sudah banyak tokoh sesat di Kang O yang menjadi anak buahnya. Ayahnya sendiri ketika menjadi Beng Chu, berdiri bebas, tidak menjadi antek Mam Chu, juga tidak menggerakkan dunia Kang O untuk memerontak terhadap pemerintah. Sekarang ketahuanlah mengapa Ong Kuan Lok bersikeras untuk mengambil kedudukan Beng Chu. Sekarang, kaum sesat telah berbalik pendirian. Kalau dulu bersekongkol dengan pemberontak, kini sebaliknya malah menjadi antek pemerintah Man Chu. Ia harus memberitahu kepada Song Tian Li akan hal ini. Kalau kaum sesat bekerja sama dengan pemerintah, sama saja dengan menarik Song Tian Li menjadi sekutu pula. Li Qin mengerutkan alisnya. Merupakan genjelan dalam hatinya melihat kenyataan bahwa Tian Li menjadi panglima. Sungguh suatu kedudukan yang sama sekali tidak cocok dengan watak dan pendirian Tian Li. Ia mengenal Tian Li sebagai seorang pendekar, akan tetapi kedudukannya sebagai panglima menaruh dia di tempat yang lain bahkan yang berlawanan. Seperti keadaannya sekarang ini, kalau Tian Li tetap menjadi panglima, berarti dia harus bekerja sama dengan golongan sesat dan harus memusuhi para pendekar dan patriot. Tidak, ini tidak benar dan ia harus memberitahu kepada Tian Li tentang pertemuan para pengemis ini. Ucapan Xinjiang Mokai yang mengangkat diri sendiri menjadi pimpinan kaum pengemis ini mendapat tanggapan bermacam-macam. Akan tetapi para ketua Kaipang banyak yang tidak setuju. Ketua HWAI Kaipang yang berpakaian berkembang-kembang itu segera berdiri dari bangkunya dan berkata dengan suara lantang. Kami dari HWAI Kaipang selamanya bekerja bebas dan tidak mengakui pimpinan orang lain kecuali ketuanya. Kami seluruh Kaipang pernah mengakui Pek Ilokai sebagai sesepuh, akan tetapi setelah bertahun-tahun dia tidak pernah muncul, kami tidak mempunyai sesepuh lagi dan tidak ingin mengangkat sesepuh baru. Hmm, aku ingin bertanya. Mengapa dulu kalian mau mengangkat Pek Ilokai sebagai sesepuh karena ilmu kepandainya yang tinggi dan dia patut menjadi pemimpin dan sesepuh kami seluruh Kaipang? Jawab HWAI Kaipang Cu. Apakah kalian tidak percaya akan ilmu kepandain kami? Kalau ada yang meragukan kepandain ku, silakan maju dan kita main-main sebentar mendengar ucapan yang adanya menantang itu, HWAI Kaipang Cu lain melompat ke depan sambil membawa tongkatnya yang terbuat daripada bambu. Biarlah ku coba-coba sebentar katanya, tidak berani berlagak, hanya sebagai jawaban atas terantangan itu karena dia pun sudah mendengar akan nama besar Shin Chiang Mokai sebagai seorang tokoh pengemis tunggal yang amat lihai. Baik, aku pun sudah mendengar bahwa ilmu tongkat ketua HWAI Kaipang sudah mencapai tingkat tinggi kata Shin Chiang Mokai sambil melintangkan tongkatnya yang beracun itu di depan, dada. Silakan mulai, HWAI Kaipang Cu. Ketua HWAI Kaipang juga tidak berlaku sungkan lagi, segera menggerakkan bambunya dan menotok ke arah dada dan perut lawan. Shin Chiang Mokai cepat menangkis dengan tongkatnya dan ketika dua tongkat bertemu, keduanya merasa tangannya gemetar. Shin Chiang Mokai menerjang ke depan dan selagi tongkatnya menyambar ke arah kepala lawan, tangan kirinya juga menyambar dan menghantam ke arah dada. HWAI Kaipang Cu cepat mengelap dan melintangkan tongkatnya ke depan dada untuk menangkis. Pukulan ke arah dadanya itu, Shin Chiang Mokai cepat menarik kembali tangan kirinya dan kini dialah yang diserang oleh totokan tongkat bambu. Kembali dia menangkis dan mereka sudah saling serang dengan hebat. Ilmu tongkat ketua HWAI Kaipang cukup hebat, gerakannya cepat dan tenaganya juga besar. Namun dia bertanding dengan Shin Chiang Mokai yang bukan saja lihat ilmu tongkatnya, akan tetapi juga memiliki pukulan tangan yang ampuh sehingga dia dijuluki Shin Chiang, tangan sakti. Setelah pertandingan berlangsung 50 jurus, mulailah ketua HWAI Kaipang terdesak karena lawannya selalu menyusul serangan pukulan tangan kiri setiap kali tongkat mereka bertemu. Haid tongkat HWAI Kaipang menyambar lagi, kini menghantam ke arah kepala Shin Chiang Mokai. Pengemis berbaju kembang-kembang mewah ini menangkis dengan tongkatnya dan kembali tangan kirinya memukul dengan dorongan kuat. Ketua HWAI Kaipang menangkis dengan dorongan tangan kanan untuk mengadu tenaga. Des tanda seru ketika dua tangan bertemu tubuh ketua HWAI Kaipang terpental ke belakang dan jatuh terjengkang. Dia bangkit duduk dengan napas terengah-engah, lalu dipapah oleh anak buahnya sehingga dia mampu berdiri lagi. Dia memandang kepada Shin Chiang Mokai dengan mat mengandung penasaran. Nah, bagaimana HWAI Kaipang cu? Apakah engkau menganggap aku cukup lihai untuk menjadi sesepuh semua Kaipang? Kepandaianmu memang tinggi, Shin Chiang Mokai, akan tetapi. Akan tetapi apa? Apakah masih ada yang menyaksikan kemampuanku sebagai pimpinan kalian? Kalau masih ada, silakan maju. Tiba-tiba terdengar suara orang, sungguh menggelikan. Shin Chiang Mokai bicara besar untuk mempengaruhi para Kaipang cu tiba-tiba dari luar masuklah seorang pengemis yang usianya tentu sudah mendekati 70 tahun. Kakek yang bertubuh tinggi kurus, rambutnya sudah putih semua dan bajunya penuh tambalan dari kain putih seperti orang berkabung dan tangannya memegang sebatang tongkat bambu butut. Melihat kakek pengemis berpakaian putih itu, ketua HWAI Kaipang berseru girang. Locian PWE Pek Ilokai katanya dan segera dia menjatuhkan diri berlutut. Juga para ketua Kaipang yang lain cepat memberi hormat kepada Pek Ilokai, pengemis tua berbaju putih, karena kakek itu dahulu dianggap sebagai sesepuh kaum Kaipang. Li Chin mengintai dari tempat sembunyinya. Ia pun pernah mendengar akan nama julukan Pek Ilokai itu sebagai tokoh besar kaum pengemis yang tergolong bersih. Pasti akan terjadi bentrokan yang seru, pikirnya, mengingat betapa kedatangan Shin Chiang Mokai bermaksud mengajak para pengemis untuk menjadi antek pemerintah penjajah. Sementara itu, ketika Shin Chiang Mokai mendengar ucapan Pek Ilokai, dia mengerutkan alisnya dan melangkah maju menyambut Pek Ilokai yang memasuki lapangan hem, Kiranya engkau yang berjuluk Dek Ilokai? Aku memang sedang membujuk para Kaipang Cu untuk bekerjasama dengan pemerintah menentang kaum pemerontak. Apakah ini kau anggap keliru Shin Chiang Mokai? Sejak kapan engkau menjadi antek pemerintah penjajah? Kalau engkau menjadi antek penjajah, itu hakmu, akan tetapi jangan membujuk para Kaipang Cu untuk mengikuti jejakmu. Para Kaipang adalah perkumpulan pengemis yang kerjanya hanya minta sedekah dari orang-orang budiman, dan di samping itu menentang kejahatan. Demikian aku selalu menganjurkan. Sebagai sesepuh Kaipang aku tidak setuju kalau mereka hendak menjadi antek penjajah mancu, Pek Ilokai, kalau begitu engkau juga. Berjuwa pemberontak seru Shin Chiang Mokai marah. Aku bukan pemberontak, akan tetapi itu tidak berarti bahwa aku membantu pemerintah penjajah. Dua orang yang berpakaian perwira kerajaan melompat ke depan menghadapi Pek Ilokai dan seorang di antara mereka menuding dengan telunjuknya. Orang tua, kalau engkau melarang orang untuk membantu pemerintah, itu menunjukkan bahwa engkau seorang yang berjuwa pemberontak. Kami sebagai perwira-perwira kerajaan berkewajiban untuk menangkap orang sepertimu. Dua orang perwira itu sudah mencabut pedangnya dengan sikap mengancam. Hem, kalian dapat saja menuduh aku pemberontak, akan tetapi mana buktinya. Aku tidak melakukan sesuatu yang sifatnya memberontak, aku hanya tidak ingin melihat para Kaipang dibujuk untuk memusuhi para pendekar, itu artinya sudah memberontak. Hayo menyerah menjadi tawanan kami atau terpaksa kami mempergunakan kekerasan untuk menangkapmu. Aku tidak bersalah apa-apa, tidak sedih aku menyerah, dan silakan menangkap aku kalau kalian mampu tantang Pek Ilokai sambil tersenyum. Para ketua Kaipang, tidak ada yang berani mencampuri. Bagaimanapun juga, dua orang itu adalah perwira kerajaan, kalau mereka memihak Pek Ilokai, tentu mereka akan dianggap pemberontak dan dimusuhi oleh pemerintah. Kalau sudah dimusuhi pemerintah, tentu mereka akan celaka dan tidak mempunyai tempat untuk berpijak lagi, kemana-mana akan dikejar-kejar pasukan pemerintah. Maka, biarpun di dalam hati, mereka herpihak kepada Pek Ilokai, mereka tidak berani menyatakan dengan terang-terangan, dan hanya menonton saja. Bagus, kalau begitu terpaksa kami harus membunuhmu, pemberontak dua orang perwira itu menggerakan pedang mereka dan menyerang dengan ganas. Ternyata mereka adalah orang-orang yang pandai memainkan pedang dan serangan mereka cukup dasyat. Akan tetapi, dengan gerakan cepat dan tenang, Pek Ilokai sudah dapat mengelak dari serangan mereka. Dua orang perwira itu menjadi semakin penasaran dan mereka berdua mendesak maju, mengirim serangan beruntun dengan pedang mereka. Pek Ilokai meloncat ke belakang dan ketika dua orang itu mengejar dengan serangan pedang berikutnya, dia mulai menggerakkan tongkat bambunya untuk menangkis. Terang-terang. Dua batang pedang itu tertangkis tongkat dan akibatnya, dua orang perwira itu terhuyung ke belakang. Melihat ini, Shin Chiang Mokai melompat ke depan setelah memberi isyarat kepada rombongan dan menggerakkan tongkatnya mengeroyok Pek Ilokai. Delapan orang anggauta rombongannya juga sudah bangkit berdiri dan meloloskan senjata masing-masing. Mereka adalah para tokoh sesat di dunia Kang Ou yang sudah dapat terbujuk untuk membantu gerakan Oung Beng Cu yang mengumpulkan mereka untuk membantu pemerintah Man Cu. Pek Ilokai yang sudah mulai mendesak dua orang perwira itu, kini dikeroyok oleh sebelas orang yang masing-masing memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tangguh. Para ketua Kaipang hanya menonton saja dengan muka berubah pucat. Biarpun dalam hati mereka condong memihak Pek Ilokai, namun mereka tidak ada keberanian untuk menentang mereka yang berpihak pemerintah. Khawatir kalau mereka akan dianggap pemberontak dan dimusuhi pemerintah. Melihat betapa Pek Ilokai dikeroyok sebelas orang, Licin tentu saja tidak membiarkan saja hal itu terjadi tanpa turun tangan. Ia merasa penasaran sekali melihat para ketua Kaipang yang tinggal diam sambil menonton sesepuh mereka dikeroyok. Dengan gemas Licin lalu meloncat ke depan dan berseru dengan suara lantang. Hei para Kaipang cu, apakah kalian telah menjadi begitu pengecut membiarkan yang jahat mengeroyok sesepuh kalian kami? Kami tidak ingin dianggap sebagai pemberontak kata ketua HWAI Kaipang dengan muka berubah merah. Para ketua lain juga menganggup membenarkan ucapan ketua HWAI Kaipang. Kami tidak ingin terlibat, kata ketua HWAI Kaipang dan mereka semua segera menjauhkan diri, tidak ingin terlibat dalam perkelahian itu. Licin menjadi semakin gemas. Ia mencabut pedang Ang Choa Kiam dari lilitan di pinggangnya dan melompat ke dalam pertempuran sambil berseru, Locian PWE Pek Ilokai, aku datang membantumu dan pedangnya lalu menerjang Shin Chiang Mokai yang merupakan pengeroyok paling berbahaya bagi Pek Ilokai. Melihat sinar pedang putih yang menyilaukan mata menyambar ke arahnya, Shin Chiang Mokai menjadi terkejut sekali dan cepat dia membuang dirinya ke belakang sambil memutar tongkatnya melindungi tubuhnya. Pedang itu menyambar bagaikan kilat saja. Ketika Shin Chiang Mokai yang baru saja lolos dari serangan hebat itu bangkit berdiri, pedang itu sudah menyambar lagi dan cepat Shin Chiang Mokai menangkis dengan tongkatnya. Terang tongkat itu hampir terlepas dari pegangan tangan Shin Chiang Mokai. Dia menjadi semakin terkejut dan maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang gadis yang amat liai dan ketika dia memperhatikan teringatlah dia bahwa gadis ini adalah gadis liai yang dulu bersama Song Tian Li pernah dia keroyok bersama rekan-rekannya di timur. Maka dia tahu bahwa dia bukan lawan gadis itu dan dia segera berseru kepada kawan-kawannya untuk membantunya. Para pengeroyok pek ilokai terkejut dan sebagian dari mereka meninggalkan kakek pengemis baju putih itu untuk mengeroyok licin. Nonah yang baik, jangan sembarangan membunuh orang pek ilokai berseru kepada licin ketika melihat betapa ganasnya pedang licin menyambar-nyambar. Licin cemberut. Kakek itu dikeroyok orang-orang secara curang dan kini malah melarangnya membunuh para pengeroyok. Sama seperti pendirian ayahnya yang tidak memperbolahkan ia mudah membunuh orang. Maka ia pun mengubah gerakan pedangnya dan kini ia hanya ingin merobohkan mereka tanpa membunuh. Sementara itu, sebenarnya pek ilokai tidak membutuhkan bantuan licin. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi kakek itu akan mampu mengalahkan semua pengeroyoknya. Kini, setelah sebagian pengeroyoknya meninggalkannya, lebih mudah baginya untuk mengalahkan para pengeroyok yang hanya tinggal 5 orang itu. Berturut-turut mereka itu roboh berpelantingan terkena tendangan atau hantaman tongkat bambu pek ilokai. Demikian pula licin, dengan ilmu pedangnya yang hebat, ia telah membuntungi senjata-senjata para pengeroyoknya, bahkan ia berhasil menendang Shin Chiang Mokai sehingga roboh terguling-guling. Namun Shin Chiang Mokai tidak terluka parah dan setelah melompat berdiri, dia lalu berseru kepada kawan-kawannya untuk lari meninggalkan gelanggang perkelahian. Sebelas orang itu lalu melarikan diri, ada yang terpincang-pincang dan ada yang saling papah. Pek ilokai dan licin tidak melakukan pengejaran. Hahaha, nona yang lihai. Engkau mengingatkan aku akan muridku tengcinlan licin terbelalak. Jadi inikah guru cinlan? Locian Pual, kebetulan sekali aku mengenal baik Enci Teng Chinlan. Ia kini telah menjadi istri Panglima Song Tianli. Bagus, siapakah namamu? Nona namaku Soli Chin, Locian Pual, Shisou. Masih adakah hubunganmu dengan Beng Cu So Tekbun? Dia adalah ayahku, Locian Pwe. Akan tetapi sekarang dia bukan Beng Cu lagi. Aku sudah mendengar bahwa ayahmu telah mengundurkan diri. Sayang ketika itu aku tidak sempat datang ke Hang San, Locian Pwe. Para ketua Kaipang ini sungguh menjemukan. Melihat Locian Pwe dikeroyok, mereka hanya menjadi penonton saja. Bukankah Locian Pwe menjadi sesepuh mereka? Kaipang Ilokai menghela nafas panjang dan memandang kepada para pengemis yang menjauhkan diri karena tidak mau terlibat. Jangan salahkan mereka. Mereka tentu takut melawan orang-orangnya pemerintah. Kalau pemerintah sudah memusuhi para pengemis, akan celakalah mereka, di mana-mana mereka akan ditangkap dan dikejar. Mereka tidak seharusnya membantu pemerintah, akan tetapi juga tidak perlu memusuhi pemerintah. Mereka harus berdiri. Bebas dan bekerja mengumpulkan sumbangan sehari-hari untuk keperluan hidup mereka. Pada saat itu, para ketua Kaipang berdatangan memberi hormat kepada Pek Ilokai. Mereka merasa bersalah dan malu. Mohon pengertian dan maaf locian PWE bahwa kami para ketua Kaipang tidak berani membantu melihat locian PWE dikeroyok mereka, kata ketua Hei Kaipang. Pek Ilokai tersenyum dan mengangguk-angguk. Aku sudah mengerti. Memang tidak perlu kalian dianggap musuh oleh pemerintah, akan tetapi ku peringatkan kalian semua, Jangan sekali-kali mau diperalat pemerintah untuk memusuhi para pendekar dan patriot. Kami mengerti, locian PWE, sudahlah, sekarang kalian boleh pergi, pulang ke tempat masing-masing dan bekerjalah seperti biasa. Kami berdua pun harus pergi dari sini. Mari, nona so, kita bicara di tempat lain kakek itu lalu meloncat dan pergi dari situ. Melihat kakek itu memergunakan ginkangnya, licin juga berkelebat lenyap dari situ, mengagumkan para ketua Kaipang yang kemudian memimpin anak buah masing-masing untuk meninggalkan hutan itu. Setelah mengerahkan ilmunya berlari cepat, barulah licin dapat menyusul kakek itu. Pek Ilokai memang sengaja hendak menguji kepandayan gadis itu dan melihat betapa gadis itu mampu menyusulnya, dia tertawa kagum dan berhenti berlari. Licin juga berhenti. Hebat, ilmu kepandayan hebat, nona. Apakah engkau mendapatkan semua ilmu ini dari ayahmu Sin Kiam Rokmu, Pedang Sakti Penaluk Iblis, Soutek Bun dari ayahku, juga dari ibuku dan dari Inkong Taisu. Inkong Taisu Ketua Siao Lim Pai. Hebat sekali kalau engkau dapat mempelajari et yang cidarinya, memang et yang ciyang telah diajarkan kepadaku, Locian Pwe, hebat. Dan siapa ibumu ibuku pernah berjuluk Ang Tok Moli, kata Licin agak raku karena maklum bahwa nama julukan ibunya itu tidak terlalu harum, melainkan julukan seorang datuk sesat. Aha, jadi Ang Tok Moli itu istri Soutek Bun? Betapa anehnya dunia Kang O, akan tetapi sekarang ayah dan ibuku telah hidup bersama di Hang San. Locian Pwe, sekarang kaum pendekar dan patriot terancam bahaya besar. Agaknya Beng Cu yang sekarang, Ong Kuan Lok itu, telah menjadi antek pemerintah mancu dan melakukan gerakan baru. Mereka hendak menarik orang-orang Kang O untuk membantu pemerintah mancu dan memusuhi para pendekar dan patriot. Sint Yang Mokai tadi pun merupakan orangnya O Beng Cu. Kalau sampai semua kaipang terpengaruh dan memusuhi para pendekar dan patriot, sungguh berbahaya, Locian Pwe, kakek itu mengelus jenggotnya dan menggeleng kepalanya. Ahaha, belum tiba saatnya untuk memerontak. Kerajaan Cheng terlampau kuat. Akan tetapi aku percaya bahwa orang-orang Kang O yang masih mempunyai perasaan mencinta tanah air, tidak akan sudi menjadi antek pemerintah penjajah. Yang dapat mereka tarik tentu hanya tokoh-tokoh Kang O yang sesat saja. Aku tidak dapat membayangkan bahwa para kaipang akan menjadi antek penjajah. Mungkin mereka pura-pura tunduk karena takut, akan tetapi jarang di antara mereka yang mau memusuhi para pendekar. Tentu saja ada kecualinya, yaitu kaipang yang memang sudah menjadi golongan sesat. Aku juga prihatin memikirkan keadaan Panglima Song Tianli dan istrinya, Enci Teng Chinlan. Kalau pemerintah merangkul golongan sesat memusuhi para pendekar patriot, berarti Panglima Song harus bekerja sama dengan golongan sesat dan memusuhi kaum pendekar. Haha, apakah engkau belum mendengar, Nona Song? Sung Tianli telah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Panglima dan dia bersama istri dan puteranya telah meninggalkan kota raja dan tinggal di Tung Simbun. Ah, benarkah, Lao Tian Pei E? Ah, aku ikut ke lembira mendengar ini akan tetapi, baru saja aku pergi ke sana untuk mengunjungi mereka dan mendengar bahwa mereka sekeluarga terpaksa melarikan diri setelah rumah mereka diserbu serombongan orang jahat. Menurut para tetangganya, mereka dituduh pemberontak dan didatangi pasukan untuk menangkap mereka. Sung Tianli dan anak istrinya telah melarikan diri meninggalkan Tung Simbun dan aku tidak tahu kemana mereka pergi, teg, Ilokai menghela nafas panjang. Sebetulnya, aku sudah merasa rindu kepada muridku Chinlan. Kasihan sekali mereka, begitu Sung Tianli mengundurkan diri sebagai Panglima Muda, langsung saja dia dicap pemberontak dan dikejar-kejar, Li Chin mengepal tinjunya. Jahanam benar penjajah mancu. Siapa yang tidak mau menjadi antek mereka, langsung saja disebut pemberontak. Kita harus hancurkan penjajah, Lo Tian PWE, Ho Ho, tidak begitu mudah, nona muda. Pemerintah memiliki pasukan yang besar dan kuat. Mempunyai Panglima-Panglima yang liai, apalagi dibantu oleh para tokoh sesat yang berilmu tinggi. Apalagi yang dapat kita lakukan? Sekarang belum tiba saatnya untuk memerontak. Kita harus bersatu pada menyusun kekuatan, terutama menggerakkan seluruh lapisan rakyat, baru kita mempunyai kekuatan dan kesempatan untuk menumbangkan kekuasaan penjajah. Sekarang, untuk sementara ini, kita hanya dapat bertindak sebagai golongan pendekar, menegakkan kebenaran dan keadilan, membelasi lemah yang tertindas dan menentang si kuat yang menindas, akan tetapi, penindasnya adalah para pembesar penjajah, locian PWE. Pembesar bangsa mancu atau bangsa Han, kalau dia menindas rakyat harus kita tentang, kita kaum pendekar berkewajiban untuk menentang si jahat siapapun dan dari golongan atau bangsa apapun mereka itu. Dan kita semua harus bersiap-siap untuk mendukung kalau waktunya tiba untuk mengadakan perjuangan melawan penjajah, locian PWE benar, kata Li Qin yang kemudian teringat bahwa kakek ini agaknya mengerti akan apa yang terjadi di seluruh tanah air, lalu bertanya, bagaimana pendapat locian PWE dengan para patriot seperti keluarga Chia di kaki bukit locian itu? Atau lociampu tidak pernah mendengar tentang mereka keluarga Chia? Ah, tentu saja aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah keluarga patriot, akan tetapi mereka itu melakukan perjuangan secara membuta, mau bersekutu dengan golongan sesat untuk memusuhi penjajah. Gerakan seperti itu adalah keliru, dan gerakan mereka yang bersekutu dengan pasukan pemberontak, golongan sesat dan para bajak laut Jepang telah menderita kegagalan dan kewancuran. Perjuangan seperti itu tidak akan dilakukan oleh para patriot sejati. Patriot sejati tidak akan mengotori perjuangan dengan hubungan persahabatan dengan para golongan sesat. Betapa banyaknya sekarang ini muncul perkumpulan-perkumpul ion pejuang seperti itu. Mereka merangkul tokoh-tokoh sesat yang lihai untuk memperkuat diri mereka. Mereka memang mengganggu pasukan. Pemerintah akan tetapi mereka juga merambah dan melakukan kejahatan lain lagi. Mereka hanya mencemarkan perjuangan yang suci, siapakah mereka, locian PWE yang aku ketahui hanya tiga yang terbesar, yaitu Tian Lipang, Pek Liyampang dan Pat Kuapang. Karena sepak terjang mereka yang tidak pantang melakukan kejahatan, para pendekar juga menentang mereka. Mereka menutupi kejahatan mereka dengan kata perjuangan, mereka minta derma dengan paksa atas nama perjuangan. Pek Liyampang bergerak di wilayah barat, Tian Liyampang bergerak di wilayah utara dan Pat Kuapang bergerak di wilayah selatan. Perkumpulan-perkumpulan seperti itu berjuang melawan pemerintah penjajah dengan tujuan mencari kemuliaan dan kedudukan untuk diri sendiri. Sedangkan para patriot sejati berjuang dengan satu tujuan, yaitu membebaskan tanah air dan bangsa dari belenggu penjajahan, tanpa pamrih apapun untuk diri sendiri. Itulah bedanya, mendengar ucapan ini, Li Chin teringat akan Chia Tin Hon. Betapa sama pendapat Pek Ilokai ini dengan pendapat pemuda yang dicintanya itu. Tin Hon adalah seorang patriot sejati. Jantungnya terasa pedih begitu ia teringat akan pemuda itu. Tahukah lo Chian Pwee di mana adanya keluarga Chia sekarang? Tentu saja yang dimaksudkan Li Chin adalah untuk mencari tahu di mana adanya Tin Hon sekarang. Aku tidak tahu, Nona. Aku hanya mendengar setelah mereka yang bersekongkol dengan pasukan yang memerontak di timur digagalkan oleh Song Tian Li, mereka menghilang dan tidak terdengar lagi beritanya. Dan sekarang, engkau hendak pergi ke manakah? Nona So, aku hendak melanjutkan perjalananku merantau, Lo Chian Pwee. Dan Lo Chiam Pua hendak ke manakah? Aku akan mencari di mana adanya Song Tian Li dan Teng Chin Lan. Kalau begitu, selamat jalan dan selamat berpisah, Lo Chian Pwee. Kalau bertemu dengan Li Ko dan Enci Chin Lan, Sampaikan salamku kepada mereka, selamat berpisah, Nona So. Aku senang sekali dapat bertemu denganmu. Mereka lalu berpisah dan Li Chin kembali ke kota Liokbun. Malam itu ia bermalam di rumah penginapan Hoak Tiam dan dapat tidur pulas karena ia merasa lelah sekali. Oh, 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 MCH, oh, oh. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Li Chin sudah meninggalkan rumah penginapan Hoak Tiam di kota Liokbun dan ia melanjutkan perjalanannya ke timur. Pada suatu hari, di luar sebuah dusun di lareng Bukit Awan, selagi Li Chin berjalan seorang diri seenaknya di tempat yang sunyi itu, tiba-tiba dari belakang terdengar derap kaki kuda. Seorang penunggang kuda membalap di sebelahnya dan tiba-tiba penunggang kuda itu menahan kudanya dan dia menoleh, memandang kepada Li Chin dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Li Chin balas memandang dengan penuh perhatian akan ia merasa tidak mengenal laki-laki itu. Dia seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 30 tahun, mengenakan pakaian berwarna serba hijau, bertubuh sedang dan berwajah tampan. Rambutnya yang dikunci panjang melibat lehernya, membuat dia tampak lebih gagah lagi. Di punggungnya terselip sebatang tongkat bambu kuning. Li Chin tidak mengenal laki-laki ini dan ia mengerutkan alisnya ketika orang itu mengamatinya seperti itu. Sebelum ia menegur marah, laki-laki itu telah meloncat turun dari atas. Kudanya dan bertanya, suaranya lembut dan sopan, Maaf, Nona. Apakah Nona si Soe benar? Siapa engkau dan mengapa engkau bertanya? Demikian wajah laki-laki itu berubah berseri. Kalau begitu, Nona tentu bernama Soe Hyang, bukan? Bukan, namaku Soe Li Chin. Engkau siapakah ah, maafkan aku kalau begitu aku salah sangka, Nona. Wajah Nona mirip Nona Soe Hyang, maka aku bertanya padamu. Aku Yao Seng Kim, tentu tidak Nona kenal. Sekali lagi maafkan kekeliruanku, Nona. Laki-laki itu meloncat ke atas kudanya lagi dan membalapkan kudanya ke depan. Li Chin tersenyum geli. Mengapa begitu kebetulan? Wajahnya mirip dan sinyal sama pula. Ia tahu bahwa banyak terdapat orang si Soe. Maka hal itu dianggapnya biasa saja dan ia sudah melupakan lagi laki-laki itu setelah kuda dan penunggangnya lenyap di sebuah tikungan. Sama sekali ia tidak tahu bahwa baru saja ia bertemu dengan seorang musuh besar yang mengancam keselamatannya. Pemuda tadi adalah Yao Seng Kun, pemuda yang ingin membalas dendam atas kematian gurunya, yaitu mendiang jeng Chiang Kui yang tewas di tangan Li Chin. Ketika melewati Li Chin, dia teringat bahwa gadis itulah Li Chin yang dicarinya maka dia menggunakan akal menanyakan si gadis itu. Begitu mengetahui bahwa gadis itu benar musuh besarnya, maka dia lalu bersiasat, pura-pura mencari gadis si Soe yang lain lagi namanya, akan tetapi dalam hatinya dia mencatat bahwa gadis ini yang dicarinya. Karena pernah mendengar betapa lihainya musuh besarnya itu, dia tidak mau sembrono dan langsung menyerangnya, maka dia segera meninggalkan gadis itu dan membalapkan kudanya. Setelah hari mulai condong ke barat Li Chin tiba di lareng bukit yang berhutan. Dari lareng itu ia dapat melihat ke kaki bukit dan melihat genteng-genteng rumah penduduk dusun di bawah. Ia lalu mempercepat jalannya agar dapat tiba di dusun itu sebelum senja. Tiba-tiba ia mendengar jerit wanita. Tolong oong mendengar ini, Li Chin berhenti berlari dan menoleh ke arah kiri. Dari hutan itulah suara tadi datang. Tolong oong, lepaskan. Aku. Ahaha. Lepaskan. Mendengar ini, Li Chin cepat melompat ke dalam hutan dan lari ke arah datangnya suara itu. Tak lama kemudian ia melihat seorang laki-laki sedang bergumur dengan seorang wanita. Wanita itulah yang menjerit-jerit tadi. Melihat laki-laki itu hendak memperkosa wanita naiklah darah Li Chin. Ia melihat bahwa laki-laki itu adalah si penunggang kuda yang berpakaian serba hijau tadi. Tanpa banyak cakap lagi ia segera melompat dekat dan tangannya mencengkeram leher baju orang itu dan menariknya keras-keras. Laki-laki itu terkejut dan setelah leher bajunya dilepaskan, dia langsung menyerang Li Chin dengan pukulan tangan kanannya. Pukulan itu kuat sekali dan ilmu silatnya juga hebat. Li Chin mengelak dan mereka segera saling serang dengan serunya. Ilmu silat orang itu berdasarkan pahat kuah, segi delapan, dengan perubahan-perubahan yang membingungkan, akan tetapi ketika Li Chin menggunakan It Yang Chi, terbalik orang baju hijau itulah yang terkejut dan berulang kali terpaksa menjauhkan diri agar jangan sampai terkena totokan yang amat lihai itu. Laki-laki itu bukan lain adalah Yao Sengkun. Setelah mengerahkan tenaga dan ilmu silatnya untuk menyerang Li Chin tanpa hasil, bahkan setelah lewat lima puluh jurus dia terdersak, Sengkun lalu mencabut tongkat bambu kuning dari punggungnya dan menyerang Li Chin dengan senjatanya yang ampuh. Li Chin mengelak ke sana-sini dan maklum bahwa lawannya memang tangguh. Maka ia pun cepat melolos pedang Angco Akiam dan kini balas menyerang dengan ganas. Terjadilah pertandingan mati-matian karena Sengkun berniat sungguh-sungguh untuk membunuh musuh besarnya. Akan tetapi ternyata benar yang dikhawatirkan tadi, ilmu kepandaian Li Chin amat hebat dan sama sekali dia tidak mampu mendesak bahkan lewat puluhan jurus dia mulai terkurung sinar pedang yang putih berkilauan itu. Maklum bahwa dia tidak akan mampu menang, Sengkun melompat ke kiri di mana kudanya berada dan langsung dia membalapkan kudanya meninggalkan tempat itu. Li Chin tidak mengejar dan mendengar isak tangis, ia lalu cepat menghampiri wanita tadi. Ia seorang wanita yang usianya kurang lebih 25 tahun, cantik manis dan pakaiannya mewah. Ia menangis terisak-isak dan air matanya membasahi kedua pipinya. Diamlah, Enci. Penjahat itu telah pergi. Engkau siapakah Enci, dan tinggal di mana? Bagaimana engkau bisa berada di sini dan diserang orang tadi aku, aku siulan, seorang janda yang tinggal di dusun sana itu. Wanita itu berkata sambil terisak-isak dan ketika ia mencoba melangkah, tubuhnya terguling. Tubuh itu tentu akan terpelanting kalau saja Li Chin tidak cepat-cepat merangkulnya. Hati-hati, Enci. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan sehelai sapu tangan merah dan mengebutkan sapu tangan itu ke muka Li Chin. Karena sedang merangkul dan sama sekali tidak menduga akan serangan itu, Li Chin tidak sempat mengelak lagi. Ia mencium bau keras yang menyengat hidungnya. Ia cepat meloncat ke belakang, akan tetapi. Pandang matanya menjadi gelap dan ia pun roboh pingsan karena menyedot bau racun pembius yang amat tampuh tubuh Li Chin memang sudah kebal racun, akan tetapi racun yang masuk ke tubuh melalui mulut atau melalui luka, ia tidak kebal. Bahkan ibunya sendiri pun tidak kebal terhadap racun yang masuk melalui penciuman ini. Muncullah yang sengkun dari balik semak melukar. Kiranya pemuda ini tadi hanya berpura-pura saja melarikan kudanya, padahal dia berhenti lagi dan kembali dengan berlari dan mengintai apa yang terjadi. Kini dia muncul dan berseru, bagus sekali Moli, wanita iblis, sandiwaramu bagus sekali sehingga kita berhasil wanita yang mengaku bernama Suilan itu menoleh dan tertawa. Hei hei, engkau juga pandai bermain sandiwara menjadi tukang perkosa, agaknya engkau memang sudah biasa memperkosa wanita ia menggoda. Serahkan ia kepadaku, Moli. Wanita itu memang bernama Teng Suilan, akan tetapi lebih terkenal dengan julukan Bantok Moli, wanita iblis laksa racun. Bantok Moli Teng Suilan adalah seorang tokoh baru dalam kalangan sesat di dunia Kangong. Ia datang dari selatan dan sejak lama ia telah menjadi sahabat baik Yau Sengkun. Karena sama-sama dari satu golongan, mereka segera menjadi akrab, bukan hanya sebagai teman melainkan juga sebagai kekasih. Seninkun segera membawanya ke Pulau Naga untuk bergabung dengan Beng Cuau Kuan Lok. Kemudian mereka berdua mendapat tugas untuk membujuk orang-orang Kang Ogu agar mau bergabung dengan Beng Cuau Kuan Lok di Pulau Naga. Pada siang hari ITN, Sengkun melakukan perjalanan untuk menyusul kekasihnya yang berada di dusun bawah bukit itu. Secara kebetulan dia bertemu dengan Li Chin di tengah perjalanan dan setelah yakin bahwa gadis itu So Li Chin musuh besar yang dicari-carinya, dia lalu membalapkan kudanya menuju ke dusun. Setelah bertemu dengan Bantok Moli, dia segera mengatur siasat untuk menjebak Li Chin. Tadinya dia yang berpura-pura menjadi pemerkosa itu menguji kepandayan Li Chin, akan tetapi kemudian dia tahu bahwa gadis itu benar-benar amat lihai dan tak dapat dikalahkannya. Karena itu dia melarikan diri, kemudian kembali dengan berlari untuk membantu Bantok Moli kalau-kalau wanita iblis itu gagal memius Li Chin. Akan tetapi ternyata Bantok Moli berhasil baik dan dengan hirang sengkun lalu muncul dan memuji kekasihnya itu. Serahkan kepadamu untuk kau perkosa Bantok Moli bertanya dengan alis berkerut. Kau hendak mengkhianati cintaku? Wajah sengkun berubah merah. Tidak, aku akan menyiksanya dulu lalu membunuhnya katanya dengan geram, teringat akan gurunya yang tewas di tangan Li Chin. Dia mendekati tubuh Li Chin, lalu menotoknya untuk membuat gadis itu tidak dapat menggerakkan kedua tangannya kalau sadar nanti kemudian dia masih mengeluarkan tali yang kuat untuk membelenggu kedua tangan Li Chin ke belakang tubuhnya. Pada saat itu Li Chin membuka matanya. Tubuhnya yang kuat itu hanya sebentar saja terpengaruh bius. Akan tetapi, setelah ia sadar dan hendak bangkit, ia tidak dapat menggerakkan kedua tangannya dan selain lumpuh tertotok, juga terbelenggu. Dengan susah payah ia dapat bangkit dan bangun berdiri karena ia masih mampu menggerakkan kedua kakinya. Ia memandang kepada laki-laki dan wanita itu. Sengkun, aku tidak sudi melihat engkau memperkosanya dan aku pun tidak ingin engkau membunuhnya. Li Chin yang berdiri dengan kedua tangan terbelenggu memandang mereka dan mendengarkan percakapan itu. Hem, ia musuh besarku, mengapa aku tidak boleh membunuhnya? Moli Sengkun, lupakah engkau akan pesan Beng Ju? Dia berpesan kepada kita untuk mencari tiga orang, yaitu Song Tianli, Teng Chinlan, dan So Li Chin. Sekarang kita sudah mendapatkan seorang di antara mereka, tidak boleh membunuhnya, harus dihadapkan kepada Beng Ju. Kalau Beng Ju tahu bahwa engkau membunuhnya, apa yang akan dilakukannya terhadapmu, terhadap kita? Tidak, engkau tidak boleh membunuhnya akan tetapi ia musuh besarku yang telah membunuh guruku bantah Sengkun. Oleh Beng Ju ia akan dibunuh juga, atau engkau nanti boleh minta kepada Beng Ju agar engkau yang membunuhnya. Bukankah itu sama juga? Pendeknya, aku tidak mau engkau membunuhnya sekarang dan kita harus membawanya menghadap Beng Ju. Ingat, akulah yang menangkapnya, bukan engkau Li Chin yang mendengarkan percakapan itu lalu tersenyum mengejek. Hem, kalian sungguh orang-orang pengecut yang tidak tahu malu. Kalau memang kalian memiliki kegagahan, mengapa menjebakku dengan kaya? Yang demikian curangnya. Kalau berani, lepaskan aku dan kalian boleh mengeroyoku, kita bertanding sampai seorang di antara kita menggelep tak tak berfernyawa lagi hem, perempuan sombong. Engkau sudah terjatuh ke tangan kami, nyawamu berada di telapak tangan kami dan engkau masih berani bersikap sombong bentak bantuk Molly dengan muka merah. Baru sekarang ada orang berani menghinanya seperti itu, mengatakan dia pengecut dan curang, tanpa ia dapat berbuat sesuatu karena ia tahu bahwa kalau dilepaskan, Li Chin merupakan lawan yang amat berbahaya dan ia sangci apakah ia dan Seng Kim berdua akan mampu mengalahkannya. Kau perempuan tak tahu malu bentak Li Chin marah sekali mengingat betapa wanita ini yang menjatuhkannya dengan care yang amat curang. Plak bantuk menampar pipi Li Chin, keras sekali, akan tetapi Li Chin menerima tamparan itu tanpa berkedip dan memandang dengan mati bernyala penuh kemarahan. Manusia tidak tahu diri. Aku dapat menyiksamu sampai mati hem, apa artinya menyiksa orang yang tidak mampu melawan? Itu hanya dilakukan orang-orang yang berwatak rendah dan pengecut. Setidaknya, katakan kenapa kalian menangkap aku Yau Seng Kun menyeringai di depan Li Chin. Engkau mau tahu mengapa aku menangkapmu? Ingatkah engkau akan kematian suhu jengci yang kawai hem, kiranya engkau ini murid jengci yang kawai. Pantas engkau tidak pantang melakukan kecurangan yang memalukan ini. Engkau hendak membalas kematian jengci yang kawai. Memang dia mampus di tanganku. Kalau engkau hendak membalas kematiannya, bunuhlah aku, aku tidak takut mati. Seng Kun yang masih memegang bambu kuningnya, menggerakkan bambu itu untuk menyerang Li Chin yang sudah tidak berdaya. Plak dari samping bantok Moli menangkis tongkat bambu kuning itu. Tidak boleh, Seng Kun. Gadis ini harus dihadapkan kepada Beng Cu bentak wanita itu dan Seng Kun hanya dapat cemberut. Kalau menurut hatinya, dia ingin mempermainkan Li Chin, memperkosanya sampai puas, menghinanya lain membunuhnya. Baru akan puas kalau sudah membalas secara begitu. Akan tetapi dia tidak berani melakukan hal itu karena ancaman bantok Moli. Dia tidak ingin wanita itu marah dan menjauhkan diri darinya. Apalagi kalau sampai bantok Moli melapor kepada Ong Beng Cu, dia bisa celaka. Dia tidak berani menentang Beng Cu yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi itu. Terpaksa dia harus menahan diri dan bersabar. So Li Chin, engkau sudah berada di tangan kami dan kami hendak membawamu ke Pulau Naga. Kalau engkau mau ikut dengan baik, kami pun tidak akan mengganggumu, akan tetapi kalau engkau tidak menurut, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan menyeretmu ke Pulau Naga. Li Chin tersenyum. Ia mengerti. Tentu ia akan dihadapkan kepada Beng Cu baru Ong Kuan Lok itu. Dan dari orang macam Ong Kuan Lok ia tidak dapat mengharapkan yang baik. Orang itu pernah menjebaknya dan nyaris memperkosanya karena ia dianggap musuh besar, di samping Song Tian Li dan Teng Chin Lan. Kalau ia terjatuh ke tangan Ong Kuan Lok, keadaan dirinya tidak akan menjadi lebih baik. Akan tetapi perjalanan menuju ke Pulau Naga masih jauh dan selama dalam perjalanan ia diperlakukan dengan baik, masih ada harapan baginya untuk meloloskan diri dari tangan dua orang jahat ini. Kalau ia tidak menurut dan berusaha memberontak, dan mereka menggunakan kekerasan, akan lebih buruk keadaannya. Seng Kuan, cepat cari seekor kuda lagi untukku. Biar ia berboncengan dengan aku sehingga setiap saat aku dapat menjaga agar ia tidak sempat meloloskan diri, kata Bantok Moli. Seng Kuan mengangkuk dan pergi, menunggang kuda yang ditinggalkan agak jauh. Kemudian dia pergi membeli seekor kuda di dusun bawah lereng. Tak lama kemudian dia sudah kembali menunggang kuda dan menuntun seekor kuda lain. Bantok Moli memeriksa ikatan pada kedua tangan Licin lalu berkata kepada tawanannya itu, naiklah ke atas kuda itu Licin tidak membantah. Masih mending diajak menunggang kuda berboncengan dengan wanita iblis itu, daripada diseret atau disuruh menunggang kuda bersama Seng Kuan. Nasibnya masih baik karena wanita iblis yang cantik itu agaknya cemburu kepadanya dan tidak mau membiarkan Seng Kuan memboncengkannya. Demikianlah, tiga orang itu melakukan perjalanan. Kalau berhenti di sebuah kota, Bantok Moli menotok dulu tubuh Licin sehingga gadis ini tidak dapat menggerakkan kedua tangannya, lalu melepaskan ikatan kedua tangan Licin dan menggandeng tangan gadis itu memasuki rumah penginapan. Juga mereka memesan makanan dalam kamar sehingga tidak melihat betapa mereka menawan seorang gadis yang tentu oleh orang luar dianggap sebagai kawan juga. Setelah berada dalam kamar, mereka mengikat kedua tangan Liciri kembali dan membebaskan totokan. K.I.A.U. tiba waktunya makan, mereka mengikat kedua tangan Licin di depan tubuhnya sehingga dengan kedua tangan terikat itu ia dapat makan sendiri. Sudah sepekan Licin menjadi tawanan dua orang itu. Ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk dapat meloloskan diri. Kalau tidak tertotok, kedua tangannya tentu dibelenggu dan ia tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan ikatan kedua tangannya karena dijaga ketat dan terus diawasi penuh perhatian. Bahkan di waktu malam, dua orang itu bergiliran menjaganya, pedang Angco Akiam telah dirampasnya dan kini melingkar di pinggang Bantok Moli. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Sengkun dan Bantok Moli sudah meninggalkan sebuah rumah penginapan di kota Huian. Seperti biasa, kalau hendak membawa Licin di tempat umum, mereka menotok jalan darah di tubuh Licin sehingga gadis ini tidak mampu menggerakkan kedua tangannya. Ikatan kedua tangan itu dibuka dan Licin digandeng oleh Bantok Moli keluar dari rumah penginapan. Akan tetapi ketika mereka tiba di pintu depan rumah penginapan itu mereka berpapasan dengan seorang pemuda. Hampir saja Licin menjerit ketika ia mengenal pemuda itu yang bukan lain dari Chia Tin Hon. Pemuda itu juga memandang wajah Licin dan sedetik dua pandang macu itu saling tatap. Tin Hon terheran-heran dan Licin mengedipkan sebelah matanya. Isyarat itu cukup bagi Tin Hon. Dia melihat betapa Licin bergerak dengan kaki di bagian tubuh atasnya, dan di pergelangan kedua tangannya terdapat tanda merah bekas ikatan. Dia memperhatikan dua orang itu. Dia memandang kepada Bantok Moli dan tidak mengenalnya, akan tetapi ketika dia memandang kepada Yao Sengkun, dia terkejut. Dia mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang pernah menculik Gekyok Hwa. Akan tetapi sebaliknya Sengkun tidak mengenal Tin Hon. Sama sekali dia tidak tahu bahwa pemuda itu adalah Hek Tia Weng Hiong, si kedok hitam yang pernah menyerangnya dan membebaskan. Gekyok Hwa. Dari cengkeramannya, jantung Licin berdebar-debar dan wajahnya berubah kemerahan dan berseri-seri. Hatinya berbahagia sekali melihat Tin Hon. Pemuda yang dicintanya itu tidak mati. Tin Hon masih hidup dan baru saja ia melihatnya. Ia merasa gembira luar biasa. Ingin ia bersorak dan bernyanyi, dan ia pun yakin bahwa tentu Tin Hon akan membebaskannya. Bantok Moli melihat perubahan pada wajah Licin dan ia menjadi curiga. Diperiksanya totokannya pada diri Licin. Gadis itu masih tidak mampu menggerakkan kedua tangannya. Akan tetapi kenapa tersenyum-senyum dan wajahnya berseri kemerahan seperti seorang yang berbahagia sekali? Kenapa engkau tersenyum-senyum tanya Bantok Moli kepada Licin setelah mereka menunggang kuda dan keluar dari kota Hwian. Licin tersenyum. Aku sedang membayangkan dan memikirkan apa yang akan kulakukan terhadap kalian setelah aku terbebas dari tangan kalian. Hem, engkau tidak akan dapat bebas dari tangan kami sebelum tiba di Pulau Naga. Di sana kami akan menyerahkan engkau kepada Ong Beng Cu dan dia boleh melakukan apa saja atas dirimu. Akan tetapi mengingat betapa engkau adalah salah seorang musuh besarnya, aku yakin engkau akan dibunuhnya yang jelas aku tidak akan membunuh kalian. Kalian tidak membunuhku dan di sepanjang jalan bersikap baik kepada aku, untuk itu, aku hanya akan menghajar kalian, tidak akan membunuh kalian. Aku masih mengharapkan agar kalian bertobat dan kembali ke jalan benar mereka sudah tiba di luar kota dan Bantok Moli menghentikan kudanya, diturut oleh Yao Sengkun. Wanita iblis itu lalu mengikat kedua tangan Licin ke belakang tubuhnya dan melanjutkan perjalannya. Licin menunggu dengan sabar. Ia yakin bahwa Tin Han tentu akan membebaskannya. Ia hanya menunggu waktu. Di depan ada segerombol hutan, mungkin di tempat itu Tin Han akan turun tangan. Ia percaya bahwa sekarang Tin Han tentu telah mendahului mereka dan menghadang di jalan. Perkiraannya memang tepat sekali. Setelah mereka memasuki hutan yang sunyi itu, sebuah batu kerikil menyambar cepat dan mengenai kundak Licin. Seketika Licin merasa betapa totokannya terbuka dan ia sudah dapat menggerakkan kedua tangannya. Akan tetapi ia berada di atas kuda, di depan Bantok Moli sehingga kalau ia mengerahkan tenaga untuk membuat putus tali yang mengikat kedua tangannya, tentu akan ketahuan dan wanita iblis itu akan turun tangan lebih dulu. Karena itu ia tinggal diam saja menanti kesempatan baik. Tiba-tiba tampak bayangan hitam berkelebat dan di depan dua ekor kuda itu telah berdiri si kedok hitam. Licin tersenyum. Engkau tidak perlu berpura-pura terhadapku lagi, Cia Tin Han. Aku tahu bahwa engkau lah si kedok hitam. Licin bersorak dalam hatinya. Sementara itu, Bantok Moli dan Seng Kun terkejut bukan main ketika melihat si kedok hitam tiba-tiba berdiri di depan mereka. Terutama sekali Seng Kun amat terkejut ketika mengenal orang yang dulu pernah mebebaskan Kyok HWA dan dia sudah merasakan betapa liatnya Hek Tia Weng Hiong ini. Akan tetapi, mengingat bahwa di situ terdapat Bantok Moli, dia tidak takut dan cepat melompat turun dari atas kudanya. Moli, dia ini musuhku, mari kita bunuh dia. Bantok Moli juga melompat turun dari atas kudanya meninggalkan Licin. Gadis itu tertotok dan terbelanggu, tentu tidak akan mampu melakukan sesuatu, pikirnya. Jahanam, siapa engkau? Kenapa engkau menghadang kami bentak Bantok Moli sambil mencabut pedangnya? Tampak sinar pedang kehijauan karena pedang itu beracun. Hem, kalian hendak mengetahui siapa aku? Sobat ini sudah mengenalku dia menudin ke arah Seng Kun. Sebut saja aku Hek Tia Weng Hiong kenapa engkau menghadang kami kalian menangkap seorang gadis yang tidak bersalah. Aku minta kalian membebaskannya serang Seng Kun sudah membentak dan dia sudah menyerang dengan tongkat bambu kuningnya. Melihat ini, Bantok Moli juga menggerakkan pedangnya menyerang. Menghadapi dua, serangan yang dahsyat itu, Hek Tia Weng Hiong mencelat ke belakang sambil mencabut pedangnya. Tampak sinar putih berkilauan ketika dia mencabut pekong kiam. Bantok Moli menerjang lagi. Sekali ini si Raja Wali Hitam menggerakkan pedangnya menangkis. Terangga kedua pedang bertemu di udara dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Bantok Moli terkejut dan melangkah ke belakang. Ia merasa betapa lengan kanannya tergetar hebat seolah-olah pedangnya bertemu dengan dinding baja yang keras dan kuat. Maklumlah ia bahwa Raja Wali Hitam ini memang lihai sekali maka ia pun membantu Seng Kun yang sudah menghujankan serangannya. Yau Seng Kun bernafsu sekali untuk mengalahkan Raja Wali Hitam untuk menebus kekalahannya ketika pendekar itu membebaskan Kyok Hwa. Dia mainkan Pat Kua Seng Kun dengan tongkat bambu kuningnya. Bambu kuning itu menyambar-nyambar dengan dasyatnya, merupakan gulungan sinar kuning melingkar-lingkar. Semua serangan yang dasyat ini ditambah lagi oleh serangan pedang beracun di tangan Bantok Moli, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya serangan kedua orang itu. Akan tetapi Hak Tiao Weng Hiong bersikap tenang, pedangnya diputar merupakan perisai putih berkilauan yang tidak dapat ditembus tongkat bambu dan pedang beracun. Hiat Tanda Seru Seng Kun membenta dan tongkatnya meluncur dengan tusukan ke arah tenggorokan Tin Hon. Syat Tanda Seru pedang beracun membarengi gerakan tongkat itu menusuk ke arah perut Tin Hon. Pemuda itu bersikap waspada, maklum akan hebatnya dua serangan yang dilakukan dalam saat yang bersamaan itu. Dia miringkan tubuh untuk mengelap dari sambaran tongkat yang meluncur ke arah lehernya, lalu memutar pedang untuk menangkis pedang yang menusuk perutnya. Teranggak kembali bunga api berpijar dan Tin Hon menggerakkan kakinya menendang kepada Bantok Moli, menggunakan kesempatan selagi wanita itu melangkah mundur ketika kedua pedang bertemu. Wuuut! Bantok Moli terpaksa melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik, baru ia terbebas dari pendangan yang mengancam perutnya itu. Karena tongkatnya dilakan, Seng Kun menjadi penasaran dan kembali tongkatnya menusuk-nusuk dengan cepat mengarah jalan darah di bagian depan tubuh Tin Hon. Pemuda ini terpaksa memutar pedangnya melindungi tubuhnya saat itu kembali pedang Bantok Moli menyambar, sekali ini membabat ke arah lehernya. Tin Hon yang masih memutar pedang melindungi tubuh bagian bawah, merendahkan tubuh sehingga babatan. Pedang Bantok Moli meluncur lewat di atas kepalanya. Dengan memutar tubuh Tin Hon menusukkan pedangnya ke dada wanita itu dan kakinya mencuat menyambar ke arah Seng Kun. Dengan tergopoh-gopoh kedua orang itu mengelap dari serangan yang cepat dan berbahaya itu. Kembali mereka saling serang dan kedua orang itu mengurung ketat, namun gerakan pedang Tin Hon tetap melindungi tubuhnya dan sukar pertahanannya ditembus. Sementara itu, Li Qin yang sudah dapat menggerakkan kedua tangannya, mulai menghimpun tenaganya. Ia mengerahkan seliruh tenaga Seng Kangnya ke arah kedua lengannya, kemudian menggerakkan kedua tangannya dan putuslah tali pengikat kedua pergelangan tangannya. Setelah bebas dari belenggu, Li Qin melompat turun dari punggung kuda. Melihat betapa Tin Hon dikeroyok oleh dua orang itu, ia cepat masuk ke dalam gelanggang perkelahian dan dengan menggunakan angtok Chi yang ia menyerang ke arah dada Bantok Moli. Pukulan yang dilakukan Li Qin ini dasyat bukan main, mengejutkan Bantok Moli. Ia mengelap dan mencoba untuk balas menyerang dengan pedangnya, akan tetapi Li Qin tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyerangnya. Li Qin sudah menghujani lawan dengan totokanit yang Chi yang amat lihai. Bantok Moli mengeluarkan seruan kaget dan terpaksa ia mengelap ke sana sini sambil membabatkan pedangnya, mencoba untuk membutungi kedua tangan Li Qin yang melakukan totokan. Kini Sen Kun terpaksa menghadapi Tin Hon seorang diri, dan tentu saja begitu ditinggalkan Bantok Moli segera terdesak hebat oleh sinar pedang di tangan Tin Hon. Si Kedok Hitam atau si Raja Wali Hitam ini mendesaknya dan ketika Sen Kun sudah mundur-mundur kewalahan, sebuah tendangan menyambar dan mengenai tangan Sen Kun yang memegang tongkat bambu kuning. Tongkat itu terlepas dari tangannya dan terlempar jauh. Dengan tangan kirinya, Tin Hon dapat menotok pundak Sen Kun dan pemuda itu pun terguling dan tidak mampu bergerak lagi. Melihat Sen Kun sudah roboh. Bantok Moli menjadi panik. Gerakannya makin kacau dan karena ia seduh terdesak oleh serangan Itian Chi, akhirnya ia tidak dapat mengelak dari sebuah totokan jari tangan kiri Li Qin dan ia pun roboh dengan lemas tak dapat menggerakkan kedua tangannya lagi. Melihat lawannya sudah roboh, cepat Li Qin meraih ke arah pinggang Bantok Moli, merenggut lepas pedang Ang Choa Kiam dan memasangnya sebagai sabuk di pinggangnya sendiri. Setelah itu ia memutar tubuhnya, menghadapi Raja Wali Hitam dan memandang dengan sinar macu berseri penuh kegembiraan. Tin Hon tidak tahu bahwa Li Qin sudah mengetahui rahasianya, bahwa gadis itu sudah tahu akan penyamarannya sebagai kedok hitam, maka dia tidak berkata apa-apa dan menghampiri Sen Kun sambil menodongkan pedangnya ke arah dada orang itu. Jangan tanda seru. Jangan bunuh mereka. Betapapun juga, mereka tidak membunuhku. Sekali ini biarlah mereka bebas sebagai balasanku bahwa mereka tidak membunuh atau menggangguku. Setelah ia berkata demikian, Li Qin menotok ke arah tubuh Bantok Moli untuk mengembalikan jalan darahnya. Melihat ini, Tin Hon juga membebaskan totokannya atas diri Sen Kun. Setelah kedua orang itu bangkit dan menggeliat, Li Qin berkata kepada mereka dengan lantang, Yau Sen Kun dan Bantok Moli, kalian tidak membunuhku dan telah memperlakukan aku dengan baik, maka sekali ini aku maafkan kalian. Kalian boleh pergi. Akan tetapi kacau lain kali aku bertemu dengan kalian dan kalian masih melakukan kejahatan, aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Pergilah. Sen Kun mengambil tongkat bambu kuningnya dan Bantok Moli juga memungut pedangnya, kemudian kedua orang ini berlari pergi tanpa sepatah pun kata. Mereka merasa amat penasaran dan juga marah dan kecewa. Terutama sekali Sen Kun. Kalau tahu akan begini kesudahannya, tentu sudah kemarin-kemarin dia membunuh Li Qin. C.I.I.D.I.X. kini Li Qin dan Raja Wali Hitam berdiri saling berhadapan. Rasa haru mencengkeram hati Li Qin. Ia berhadapan lagi dengan Cia Tin Hon. Hon Ko, aku gembira sekali bahwa engkau ternyata tidak mati di jurang itu katanya dengan suara gemetar. Nona So, aku, bukan. Aih, Hon Ko, apakah engkau masih bersembunyi dariku? Aku melihat ketika kedokmu terbuka oleh nenek Cia dan melihat engkau tertendang jatuh ke dalam jurang. Tidak perlu berpura-pura lagi, Hon Ko. Aku tahu bahwa engkau lah si kedok hitam ah, engkau sudah tahu. Li Qin mengangguk dan berkata dengan terharu. Aku mengira engkau telah mati, Hon Ko. Aku sudah hampir putus asa, mencarimu kemana-mana, akan tetapi engkau tetap menghilang. Li Qin tidak dapat menahan keharuan dan juga kebahagiaan hatinya, dan beberapa tetes air mata membasahi pipinya. Tin Hon melangkah maju dan memegang kedua tangan Li Qin. Chin Boy, engkau, engkau menyedih kematianku, tanda tanya. Aku, rasanya aku kepingin mati saja, Hon Ko. Aku mencarimu di dasar jurang, aku kehilangan engkau, aku menangisi kematianmu akan tetapi aku tetap penasaran karena tidak melihat jenazahmu. Harapanku hanya untuk melihatmu kalau engkau masih hidup, dan kalau engkau sudah mati, aku ingin melihat kuburanmu. Akan tetapi, engkau kini masih hidup, di sini Chin Moi, apakah ini berarti bahwa engkau juga membalas cintaku kepada mu Li Qin menengadah dan pandang matanya bertemu dengan pandang matu yang mencorong dari balik kedok. Ia tersenyum dengan matu basah lalu mengangguk. Ah, Chin Moi Tin Hon mendekap kepala itu ke dadanya dengan kuat, seolah hendak membenamkan kepala itu ke dalam dadanya dan menyimpannya di hatinya agar jangan sampai terpisah lagi. Han Ko Li Qin balas merangkul, lalu dengan lembut tangan kiri Li Qin merenggutkan penutup muka Tin Hon sehingga tampaklah Tin Hon yang tampan. Wajah itu tersenyum dan kedua matanya juga basah saking terharunya mengetahui bahwa gadis yang amat di cintanya itu juga membalas cintanya. Chin Moi dia menunduk dan mencium pipi, hidung dan bibir Li Qin dengan sepenuh perasaannya. Han Ko, tadinya aku bingung. Aku mencinta Chin Hon, akan tetapi aku kagum kepada si kedok hitam, apalagi ketika si kedok hitam menyatakan cintanya kepadaku, seperti juga Chin Hon mengaku cinta kepadaku. Aku bingung harus memilih yang mana. Sampai aku melihat Manek Chia menyingkap kedokmu. Aku berbahagia melihat bahwa engkau lah si kedok hitam, akan tetapi kebahagiaan itu segera terganti hancurnya hatiku melihat engkau terjungkal ke dalam jurang itu. Seperti gila aku menuruni jurang dan mencarimu, Han Ko. Kukira engkau sudah mati, akan tetapi ada juga kesansianku karena aku tidak dapat menemukan jenazahmu. Ternyata engkau masih hidup seperti yang kusangka, bahkan engkau telah membebaskan aku dari cengkeraman kedua orang itu Li Qin memperkuat rangkulannya di pinggang pemuda itu. Engkau harus menceritakan apa yang kau alami ketika terjatuh ke jurang itu, Han Ko Tin Hon melepaskan rangkulannya dan tersenyum. Banyak yang harus ku ceritakan, banyak pula yang dapat kau ceritakan, Chin Moi. Biar aku menukar dulu pakaian ku, pemuda itu melepaskan pakaian hitamnya dan di sebelah dalam dia sudah mengenakan pakaian biasa. Dia menggulung pakaian hitam dan topeng itu, menyimpannya dalam buntalan pakaiannya dan dia mengajak Li Qin duduk di atas batu. Mereka duduk sambil saling berpegang tangan, dan Tin Hon berkata, Sekarang, kau ceritakan lebih dulu apa saja yang kau alami dan bagaimana engkau dapat terjatuh ke tangan dua orang jahat tadi, dengan kedua pipi kemerahan karena dicumbu oleh pemuda yang ia cinta tadi, dengan sepasang metu yang bersinar-sinar menunjukkan kebahagiaan hatinya, Li Qin lalu bicara, kedua tangannya masih dipegang oleh Tin Hon dan kedua matanya menatap wajah pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Han Ke, banyak sudah kualami sejak kita berpisah, sejak engkau membebaskan aku dari tangan keluargamu itu, Li Qin lalu menceritakan pengalamannya, betapa ketika ia mencari-cari Tin Hon di dasar jurang, ia bertemu dengan O Kuan Lo dan berhasil membuntungi lengan kiri pemuda jahat itu. Ah, dia tentu akan lebih mendendam kepadamu, Chin Boi. Tentu saja, akan tetapi biarlah, aku tidak takut walaupun kemudian aku menerima kenyataan bahwa kini dia telah menjadi seorang yang berilmu tinggi dan lihai bukan main. Li Qin melanjutkan kisahnya, betapa ia kembali ke Hongsan dan melihat ibu kandungnya telah bersatu kembali dengan ayahnya dan mereka hidup berbahagia di Hongsan. Kemudian ia menceritakan tentang pengunduran diri ayahnya sebagai Beng Cu. Dalam pemilihan Heng Cu baru inilah O Kuan Lo muncul bersama Siang Ko An Bok, datuk dari timur yang menjadi pemilik Pulau Naga itu. Dan dalam pemilihan itu diadakan pertandingan. Akhirnya O Kuan Lo menangkan semua pertandingan. Orang itu kini berubah lihai bukan main setelah menjadi murid Siang Ko An Bok dan dialah yang terpaksa dipilih sebagai Beng Cu baru karena memang tidak ada yang dapat mengalahkannya. Tadinya aku hendak maju menentangnya, akan tetapi ayahku melarangku, agaknya memang aku belum tentu dapat menandingi Ria. Dia benar-benar lihai, hanko, hem, kalau yang menjadi Beng Cu seorang yang jahat, akan dibawa ke manakah dunia Kang O Kata Tin Han sambil mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Benar, dan sekarang yang menjadi pimpinan dunia Kang O adalah para datuk sesat belaka. Ketuanya O Kuan Lo dan pembantu pertamanya Siang Ko An Bok sedangkan pembantu kedua adalah Tian Te Mo Ong, lalu bagaimana kelanjutan ceritamu, Chin Boy? Setelah engkau tinggal di Hang San bersama ayah ibumu, mengapa engkau berada di sini dan menjadi tawanan kedua orang jahat tadi aku tidak betah tinggal di Hang San, Koko? Aku ingin merantau, ingin mencarimu sampai dapat bertemu denganmu atau dengan kuburanmu. Ketika tiba di sebuah hutan di lareng bukit yang sungi, aku mendengar jeritangis. Seorang wanita. Aku segera memasuki hutan itu dan melihat orang tadi, Yao Seng Kun, sedang hendak memperkosa seorang wanita. Tentu saja aku segera menolongnya dan menyerang Yao Seng Kun. Kami berkelahi dan dia melarikan diri. Ketika aku menolong wanita yang hendak dipermainkan tadi, merangkulnya karena ia terhuyung, tiba-tiba saja wanita itu mengebutkan sapu tangan yang mengandung obat dius. Aku jatuh pingsan dan ketika tersadar, aku berada di tangan mereka. Mereka menotoku dan mengikat kedua tanganku. Ternyata mereka tadi hanya bersandiwara sehingga aku terjebak, akan tetapi, engkau ditawan dan diajak sampai ke sini, hendak dibawa kemanakah kemana lagi kalau tidak ke Pulau Naga. Ternyata mereka itu menjadi anak buah Ong Kuan Lok yang menjadi Beng Cu dan tinggal di Pulau Naga. Hem, aku tahu bahwa Beng Cu baru Ong Kuan Lok itu mengumpulkan para tokoh Keng Ong Golongan sesat untuk bergabung dengannya, kata Tin Han. Mereka berada itu sengaja tidak membunuhku. Tadinya Seng Kun hendak membunuhku, akan tetapi dia dilarang oleh Bantok Moli. Mereka tahu bahwa Ong Kuan Lok menganggap aku, Seng Tian Li, dan Teng Chin Lan sebagai musuh besarnya. Kami bertiga memang pernah bertentangan dengan guru-gurunya, yaitu mendiam Pak Tian Ong dan Tian Temu Ong. Bantok Moli berkeras untuk menyerahkan aku sebagai tawanan kepada Ong Kuan Lok, maka ia dan Seng Kun memaksa aku mengikuti mereka menuju ke Pulau Naga. Kalau memasuki tempat ramai, mereka membuka ikatan tanganku, akan tetapi aku ditotoknya sehingga aku tidak dapat memerontak. Untung sekali engkau datang, Hanko. Kedatanganmu membawa berkah bagiku, bukan saja membuatku berbahagia melihat. Engkau masih hidup, akan tetapi juga sekaligus menolongku dari ancaman bahaya, mereka jahat sekali. Chin Muai melarangku membunuh mereka. Kenapa? Engkau. Ada dua hal yang membuat aku ingin membebaskan mereka, Hanko. Pertama karena mereka tidak membunuhku dan memperlakukan aku dengan baik dan tidak menggangguku sepanjang perjalanan dalam beberapa hari ini. Dan kedua, kuanggap merekalah yang telah berjasa mempertemukan aku denganmu. Kebahagiaanku bertemu denganmu tidak boleh dikotori dengan pembunuhan dan saking girangnya hatiku, maka aku membebaskan mereka berdua. Aku berterima kasih sekali kepada Tian yang telah mempertemukan kita berdua. Tin Hon meraih kepalanya dan mencium dahinya. Licin gemetar dan memejamkan matanya. Ia merasa betapa mesranya cuman pemuda yang dikasihinya itu. Sekarang giliranmu, Koko. Ceritakanlah pengalamanmu sejak engkau terjatuh ke dalam jurang bagaimana engkau dapat terbebas dari kematian setelah terjatuh dari tempat yang demikian tingginya. Rasanya sukar dapat dipercaya bahwa orang yang terjatuh ke dalam jurang sedalam itu masih dapat lolos dengan selamat. Memang, Chinmoy, peristiwa yang kualami betapa maha kuasanya Tuhan, betapa tepatnya pendapat bahwa apabila Tuhan menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi betapa tidak mungkinpun menurut pendapat manusia. Siapapun di dalam dunia ini pasti akan berpendapat sama, yaitu bahwa orang yang terjatuh dari tempat yang demikian tinggi tidak mungkin dapat lolos dengan selamat. Akan tetapi terjadilah suatu kemujijatan ketika aku melayang jatuh itu, Chinmoy. Ketika tubuhku melayang-layang tanpa aku dapat menguasai diriku lagi, tiba-tiba ada seekor burung Raja Wali. Hitam yang besar sekali mencengkeram leher bajuku dan membawaku terbang turun dengan selamat. Burung Raja Wali hitam yang besar. Betapa anehnya licin berseru heran sambil memandang kepada wajah Tuhan. Kalau bukan pemuda yang dicintanya ini yang bercerita, sukarlah mempercaya keterangan itu. Ya, nama sebutannya Hek Tiawoko dan dia ternyata adalah burung peliharaan seorang kakek sakti bernama Tai Kek Chin Jin. Ketika aku dibawa oleh Hek Tiawoko menghadap Tai Kek Chin Jin, aku bertemu dengan guruku, Bubeng Lo Jin. Ah, jadi sebelum itu engkau telah memiliki seorang guru, Hanko. Pantas ilmu kepandayanmu sudah begitu hebat mengatasi kepandayan keluargamu. Benar, Chinmoy. Aku berguru kepada Bubeng Lo Jin yang tidak mau disebut namanya di hadapan keluargaku. Maka aku belajar ilmu secara rahasia kepadanya. Dan karena itu pula aku terpaksa harus menyamar sebagai si kedok hitam untuk menyembunyikan kepandayanku dari keluargaku, Airh, engkau nakal, Hanko. Dengan penyamaranmu itu, engkau membuat aku pusing tujuh keliling, harus memilih antara Chia Tin Hon dan si kedok hitam yang kedua-duanya menyatakan cinta kepadaku. Kiranya orangnya sama aku memang sejak pertemuan pertama telah mencintamu, Chinmoy. Maka ketika bertemu denganmu sebagai si kedok hitam, aku tidak tahan untuk tidak mengakui cintaku, lalu bagaimana ceritamu, Hanko aku sempat mendapat kebahagiaan dilatih ilmu oleh Tai Kek Chin Jin selama beberapa bulan. Biarpun hanya tiga bulan, namun petunjuk beliau telah memberi kemajuan. Pesat kepadaku. Dua ilmu yang dia turunkan adalah Hek Tiaukun dan Hong Xin Xin Kang, hebat sekali. Ilmu kepandayan telah demikian hebat, apalagi setelah mendapat petunjuk seorang sakti. Aku kagum sekali dan semakin mencinta padamu, kata Li Chin sambil menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya itu. Tin Hon memeluknya dengan penuh perasaan bahagia. Aku juga melihat betapa hebatnya ilmu Totok yang kau pergunakan tadi, Chin Moi. Dari siapakah engkau mempelajari ilmu Totok seperti itu? Itu adalah ilmu Totok It Yang Chi. Apa? Apakah ilmu Totok dari ketua Siao Lim Pai itu benar? Ingkong Tai Su telah melatih ilmu Totok It Yang Chi kepada ku. Hanko, ah, pantas engkau demikian liai, kiranya engkau adalah murid kakek sakti dari Siao Lim Pai itu, lalu bagaimana kelanjutan ceritamu? Hanko setelah berpisah dari suhu Tai Kek Chin Jin, aku lalu merantau. Mencari keluargaku yang ternyata telah pergi dari Huichu setelah persekutuan itu dihancurkan Panglima Song Tian Li. Aku juga berusaha mencarimu di Hong San, akan tetapi aku merasa ngeri dan khawatir membayangkan penyambutan ayahmu terhadapku yang pernah menyerangnya dahulu. Dalam perjalanan itu, kalau aku bertindak terhadap orang jahat, aku selalu menggunakan kedok dan pakaian hitam dan aku mengaku berjuluk Hek Tia Weng Hiong, Aha, engkau menggunakan nama Raja Wali Hitam itu untuk penyamaranmu. Bagus sekali, hanko hal ini kulakukan agar aku tidak dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah Manchu. Dalam perjalanan aku bertemu dengan orang yang bernama Yao Seng Kun tadi. Dia menculik seorang gadis dan aku mengejarnya lalu membebaskan gadis itu setelah Yao Seng Kun melarikan diri dan mengenalku sebagai Hek Tia Weng Hiong. Dia menculik gadis karena ia mirip sekali denganmu, Chin Moi. Aku sendiri tadinya juga mengira bahwa gadis itu adalah engkau. Akan tetapi aku segera mengenalnya. Ternyata bukan engkau, mana lebih cantik, gadis itu atau aku, Chin Ko tanya Li Chin dan ia merasa riku sendiri. Kenapa ia mendadak menjadi begini manja? Tentu saja engkau berlipat kali lebih cantik, Chin Moi. Nah, setelah itu, aku menuju ke Hong San. Di dalam perjalanan itu aku bertemu dengan serombongan prajurit kerajaan. Aku menjadi tertarik dan membayangi mereka. Ternyata mereka mengadakan pertemuan di sebuah hutan lembah Wong Ho, dan tahukah engkau siapa yang ditemui perwira yang memimpin serombongan prajurit itu. Ternyata perwira itu mengadakan pertemuan dengan Tian Te Mo Ong, ah, wakil kedua dari Beng Cu. Aneh sekali, kenapa Pang Lima Kerajaan mengadakan pertemuan dengannya yang dahulu membantu pemberontakan memang aneh sekali. Tadinya aku pun berpendapat begitu. Akan tetapi setelah mendengarkan percakapan mereka, mengertilah aku bahwa memang mereka itu utusan dari Ong Beng Cu untuk berhubungan dengan pihak pasukan pemerintah. Ternyata Ong Beng Cu hendak membawa semua orang Kang Ong untuk menjadi antek penjajah mancu kata Tin Hon dan nada suaranya menunjukkan bahwa dia menyesal dan marah sekali pihak mancu agaknya mengubah politiknya, hendak mendekati kaum Kang Ong terutama golongan sesat untuk memperkuat kedudukannya untuk menentang para pendekar dan patriot. Hem, rencana yang licik dan jahat kata Li Chin. Lalu bagaimana selanjutnya, koko dari percakapan mereka itu aku mendengar bahwa mereka hendak mencari Seng Tian Li untuk dibunuh. Eh, Seng Tian Li adalah Pang Lima mereka sendiri ternyata tidak, moi-moi. Seng Tian Li telah mengundurkan diri dari jabatannya dan mungkin dia dianggap orang berbahaya bagi pemerintah, maka komplotan itu berusaha hendak membunuhnya. Juga mereka hendak membunuh dan membasmi keluarga Chia yang mereka anggap juga berbahaya bagi pemerintah Li Chin terkejut. Jahat sekali mereka. Lalu bagaimana karena mereka menyatakan hendak menuju ke tempat tinggal Seng Tian Li dan menyerbu, aku lalu mengikuti mereka. Ternyata Seng Tian Li yang telah meninggalkan kota raja bertempat tinggal di kota Tung Sin Bun. Rombongan itu menuju ke sana dan mereka semua yang jumlahnya banyak, termasuk pula Yao Seng Kun tadi, dan Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai, segera mengeroyok Seng Tian Li dan istrinya yang menggendong seorang anak kecil berusia kira-kira 3 tahun. Kedua suami istri yang perkasa itu mengamuk dan aku kagum sekali kepada mereka. Keduanya bukan main lihainya, akan tapi karena pengeroyok itu berjumlah 19 orang, aku khawatir mereka sampai terluka, apalagi istri Seng Tian Li yang menggendong anak kecil. Aku lalu melompat dan membantu mereka bagus. Aku gerang sekali engkau melakukan hal itu, Koko. Istri Seng Tian Li itu adalah seorang sahabat. Baiku, namanya Teng Chin Lan. Ia memang lihai, lalu bagaimana kami bertiga mengamuk dan agaknya gerombolan itu tidak dapat bertahan dan melarikan diri. Aku menasihatkan Seng Tian Li untuk segera meninggalkan tempat kediamannya itu karena pasukan itu tentu akan mendatangkan bala bantuan dan kalau pasukan besar menyerbu, bagaimana mereka akan dapat membela diri? Aku lalu pergi dan dari percakapan mereka yang kudengar tadi, aku mendapat tahu bahwa keluarga ku telah menyembunyikan diri di puncak Bukit Cemara. Aku lalu mendahului mereka pergi ke sana. Akan tetapi aku merasa sungkan sekali untuk bertemu mereka, karena mereka tentu menganggap aku sebagai pembantu musuh. Aku menanti sampai beberapa hari tanpa berani menemui mereka. Kasehan engkau, Hanko. Karena engkau menolongku, maka engkau bentrok dan dibenci oleh keluargamu. Maafkan aku, Hanko, kata Li Chin dengan nada suara berduka. Tin Hon merangkulnya. Jangan bersedih, Chin Moi, karena semua berakhir dengan baik. Ketika aku sedang menanti, datang rombongan Tian Te Moong yang kini diperkuat oleh Siang Koan Bok. Mereka itu memujuk nenekku untuk bergabung dengan mereka membantu pemerintah mancu. Tentu saja nenek menolak keras dan terjadilah pertandingan satu lawan satu. Nenek maju bertanding melawan Siang Koan Bok dan nenek kalah, bahkan terluka parah. Aku maju tanpa topeng, sebagai Chia Tin Hon aku maju membela nenek sekeluarga. Tian Te Moong dan dia dapat kukalahkan. Lalu Siang Koan Bok yang maju bertanding denganku dan akhirnya, setelah melalui pertandingan yang sengit, aku dapat pula mengalahkan dia. Agaknya Tian Te Moong putus asa setelah kekalahan Siang Koan Bok dan mereka lalu pergi. Bagus, engkau dapat mengalahkan Siang Koan Bok, itu berarti bahwa kepandayanmu telah maju pesat. Koko, jarang ada orang mampu mengalahkan dia, datuk besar dari timur itu. Ah, kepandayan manusia itu terbatas dan tentu ada yang melampauinya. Chin Moi, kita sama sekali tidak boleh berbangga dan sombong karena kepandatan kita, melainkan harus dengan rendah hati siap dan waspada, karena setinggi-tingginya kepandayan orang, tentu ada yang menandingi dan melebihinya, engkau lihai dan rendah hati, itulah yang membuat aku kagum kepadamu, Koko. Kemudian bagaimana menyedihkan? Chin Moi, nenek meninggal dunia karena luka dalam yang parah akibat pukulan Siang Koan Bok, ah, kasihan sekali. Nenek siap pernah bersikap baik sekali kepada aku. Engkau tentu mendendam kepada Siang Koan Bok tidak, Moi Moi. Pertandingan itu adil dan kekalahan nenek memang sewajarnya ilmu kepandayan Siang Koan Bok lebih tinggi daripada ilmu kepandayannya. Kematiannya wajar dan memang sudah ditakdirkan begitu. Aku inam benci Siang Koan Bok bukan karena dendam atas kematian nenek itu, melainkan karena sekarang menjadi antek penjajah mancu untuk memusuhi para pendekar dan patriot, Lalu bagaimana, selanjutnya, Koko sebelum nenek meninggal dunia, kami masih sempat bercakap-cakap dahulu dan nenek dengan gagah dan jujur mengakui akan kesalahannya bahwa ia pernah bersekutu dengan golongan sesat, dengan pasukan pemberontak dan bahkan dengan orang Jepang. Ia mengakui bahwa pendapatku yang benar, bahwa kita berjuang harus secara murni, tidak bersekutu dengan golongan sesat, kecuali hanya dengan rakyat jelata untuk menumbangkan kekuasaan penjajah mancu. Bahkan nenek selanjutnya berpesan kepada semua keluarganya untuk tidak mengulangi kesalahan itu, lalu bagaimana aku mengusulkan kepada keluarga ku untuk berpencar karena kami menjadi buruan pemerintah. Ayah pergi bersama ibu, kedua orang paman pergi bersama, kakak Tinsyong pergi seorang diri dan aku juga pergi seorang diri, melaksanakan tugas sebagai pendekar dan patriot. Nah, dalam perjalanan terakhir ini, ketika aku hendak melanjutkan perjalanan ke Hang San untuk mencarimu, aku bertemu dengan engkau yang menjadi tawanan dua orang jahat tadi, agaknya Tian sendiri yang memberi bingmu ke sini sehingga dapat bertemu dan menolongku, Hang Ko. Dan sekarang, kita mau ke mana engkau sendiri tadinya hendak ke mana, Chin Mue sudah kukatakan kepadamu tadi bahwa aku merantau untuk mencarimu, demikian pula tadinya aku hendak ke Hang San, juga untuk mencarimu. Dan kita sudah bertemu di sini sekarang, aku tidak ingin berpisah lagi darimu, Hang Ko, demikian pula aku, Chin Mue. Kita tidak akan pernah berpisah lagi sekarang. Suka duka harus kita pikul bersama. Maka, marilah kita lanjutkan perjalanan kita ke Hang San. Aku ingin menghadap orang tuamu, bukan saja untuk membicarakan urusan kita berdua, akan tetapi juga untuk minta maaf atas penyeranganku tempoh hari, Hang Ko, perlukah hal itu kau ceritakan? Ayahku tidak mengenalmu, hanya tahu bahwa yang menyerangnya adalah si kedok hitam. Apakah tidak sebaiknya kalau hal itu didiamkan saja agar tidak menimbulkan persoalan baru Tin Hon memandang kekasihnya dengan sinar matu, tegas? Tidak, Chin Mue. Di dalam kehidupan kita, kita harus bersikap jujur. Aku akan selamanya merasa bersalah kalau aku berdiam saja terhadap ayahmu, aku merasa telah berlaku curang kepada calon mertuaku sendiri. Aku harus mengaku terus terang, mengapa aku menyerangnya ketika itu. Aku memang bersalah. Kuanggap tadinya bahwa ayahmu diangkat menjadi Beng Cu atas restu dan pilihan pemerintah penjajah, maka aku tidak senang dan ingin sekedar memberi peringatan, licin mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Hanko. Aku khawatir sekali, apalagi mengingat bahwa ibu kini berada di sana. Mungkin ayah dapat memaafkanmu, akan tetapi ibu berhati amat keras. Bagaimana kalau ia menjadi marah apapun akibatnya harus kutanggung, Chin Mue? Seorang pencdekar harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bukan? Biar apapun akibatnya akan kuterima dengan lapang dada, Arh, Hanko Li Chin merangkul dan menempelkan mukanya ke dada pemuda itu. Tubuhnya agak gemetar, aku takut, aku khawatir sekali, Hanko. Percayalah, aku akan sanggup menerima segala akibatnya. Harap engkau tidak khawatir, apapun akibatnya, aku akan tetap mencintamu, sampai mati sekalipun. Hanko, jangan sebut-sebut tentang kematian. Engkau bagiku pernah mati sekali, jangan ulangi lagi hal itu, Chin Hon merangkul dan menghibur. Sudahlah, tabahkan hatimu dan mari kita berdua menghadapi kenyataan yang tidak dapat diubah lagi. Mari kita berangkat, Chin Moi. Dengan bergandeng tangan, dua orang yang sedang dimabok asmara itu lalu meninggalkan hutan itu dan melakukan perjalanan berdua. Biarpun dibayangi kekhawatiran besar, Li Chin tetap merasa berbahagia bahwa sekarang ia telah melakukan perjalanan di samping orang yang dikasihnya dan yang telah membuat ia menderita kesedihan dan kerinduan selama berbulan-bulan itu. Entah bagaimana, mendadak saja segala sesuatu yang dilihatnya tampak indah sekali. Pohon-pohon, rumput-rumputan, daun dan bunga, bahkan sawah ladang yang jauh itu tampak demikian indahnya bagi Li Chin dan juga bagi Chin Hon. Memang demikianlah pengaruh cinta asmara antara kedua insan yang sedang dimabok asmara. Hidup rasanya indah bukan main, cerah dan mengembirakan hati. Dunia ini serasa mereka berdua saja yang punya. Semua ingatan terlupakan, yang ada hanya diri mereka masing-masing. Kalau cinta sudah bertemu cinta, hidup ini serba idah berbunga-bunga. Soetek Bun dan istrinya, Ang Tuk Molly Busyang, sedang duduk berdua di berada depan. Bekas Beng Cu dan istrinya ini hidup tenang dan damai dan menikmati kehidupan di hari tua yang tenteram. Busyang sudah sama sekali mencuci tangan tidak lagi mau mencampuri urusan dunia Kang O, sedangkan Bun Tek juga tidak ingin pergi merantau sebagai seorang pendekar lagi. Mereka berdua menganggap bahwa kehidupan di dunia perselatan penuh dengan kekerasan dan permusuhan. Mereka tidak ingin tengganggu ketenangan hidup yang mereka nikmati itu dengan kekerasan dan permusuhan lagi. Lega hati Soetek Bun bahwa dia sudah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Beng Cu. Sekarang tidak akan ada lagi orang Kang O yang mencarinya. Tiba-tiba mereka melihat dua sosok bayangan orang datang menuju ke pondok tempat tinggal mereka. Setelah melihat dua sosok bayangan itu semakin dekat, Ang Tok Moli berseru gembira, itu licin mereka bangkit dan Soetek Bun tersenyum ketika melihat bahwa yang datang itu betul licin bersama seorang pemuda tampan yang kelihatan lembut. Jantung kedua orang tua ini berdegup tegang melihat ini. Siapakah pemuda itu? Apakah pemuda itu pilihan hati licin? Mereka merasa tegang dengan harapan dan kegembiraan. Ayah tanda seru kata licin gembira dan ia segera merangkul ibunya. Tin Hon memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan dan membungkukan tubuhnya di depan suami istri itu. Paman dan Bidi berdua, terimalah hormat saya, eh, licin, siapakah orang muda ini? Tanya Ang Tok Moli busian sambil menatap wajah yang tampan dan lembut itu. Ini adalah koko Chia Tin Hon, ibu dan ayah. Dia sahabat baikku yang sudah berulang kali menolong dan menyelamatkan aku dari bahaya maut. Mendengar keterangan ini, suami istri itu dapat menduga bahwa pemuda yang nampak halus ini tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan ini mengingatkan Ang Tok Moli akan sesuatu. Si Chia, iya. Apakah ada hubungannya dengan keluarga Chia di Huichu benar sekali, ibu? Kak Tin Hon adalah cucu kedua dari nenek Chia Huichu. Hmm, bagus. Jadi ini cucu Nyonya Chia? Aku pernah bertanding mengadu ilmu dengan Nyonya Chia, dan keadaan kami seimbang. Ingin aku sekali lagi mengadu ilmu dengannya akan tetapi nenek Chia telah meninggal dunia, ibu. Ia terluka akibat bertanding melawan Siang Koan Bok. Hmm, kalau begitu, boleh juga aku mencoba ilmu kepandayan yang ia turunkan kepada cucunya ini, ibu. Jangan begitu. Kak Tin Hon adalah sahabat baikku yang telah berulang kali menyelamatkan nyawaku. Sudahlah, istriku, untuk apa mencari keributan lagi? Cucunya Nyonya Chia ini tidak tahu apa-apa, jangan libatkan dia dalam pertandinganmu melawan Nyonya Chia. Mari, silakan masuk. Kita bicara di dalam saja, mereka lalu masuk ke dalam dan duduk di ruangan depan yang cukup luas. Licin, inikah pemuda yang kak ceritakan dahulu itu? Yang kak sangka mati masuk ke dalam jurang licin mengangguk dan kedua pipinya berubah kemarahan. Agaknya ayahnya tahu apa yang terasa olehnya. Benar, ayah. Ternyata dia tidak terjatuh dan mati, melainkan tertolong oleh seorang sakti yang memiliki burung Raja Wali Hitam. Raja Wali Hitam kau bilang, Hem, aku pernah mendengar tentang seorang manusia setengah dewa yang memiliki burung seperti itu. Kalau tidak salah nama julukannya adalah Tai Kek Chin Chin, akan tetapi nama itu hanya seperti nama tokoh dalam dongeng, memang dialah orangnya, ayah. Malah dia menurunkan ilmu-ilmu silat kepada Han Kok Kata Li Chin Gembira. Hem, begitukah Sotek Bun mengangguk-angguk dan memandang kepada pemuda itu dengan penuh perhatian dan kagum. Paman Sotek Bun, saya sengaja ikut dengan Chin Moe datang menghadap Paman dan Bibi berdua untuk menyampaikan dua hal penting. Akan tetapi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu, Ang Kok Mali masih memandang dengan penasaran, akan tetapi Sotek Bun menjawab sambil tersenyum, katakanlah, Tin Hon, apa yang inginkah sampaikan kepada kami pertama-tama, saya mohon maaf bahwa dahulu saya pernah menyerang Paman, bahkan melukai Paman dalam penyamaran saya sebagai kedok hitam. Sayalah orangnya, Paman dan saya merasa menyesal sekali, ah, itukah? Li Chin sudah menceritakan kepada kami dan aku sudah melupakan peristiwa itu. Apalagi engkau sudah berulang kali menyelamatkan nyawa Li Chin, maka perhitungan antara kita sudah impas. Lebih lagi kalau diingat bahwa dalam pertandingan itu aku pun telah melukai lenganmu dengan pedangku. Hanya ada satu hal yang masih belum ku ketahui benar. Mengapa engkau menantang dan menyerangku ketika itu, Tin Hon Ampun, Paman? Ketika itu, saya masih hijau dan semangat saya mengebu-gebu. Saya membenci semua orang yang bekerja untuk pemerintah penjajah dan karena Paman diangkat sebagai bengcu atas pilihan dan restu pemerintah, maka saya menganggap Paman juga seorang, antek pemerintah penjajah. Itulah sebabnya saya menyerang Paman, hahaha, sudah kuduga begitu. Tahukah engkau, orang muda? Penyeranganmu atas diriku itulah yang menyadarkan aku bahwa kedudukanku sebagai bengcu tidak akan mengangkat derajat dan kehormatanku sebagai seorang pendekar. Karena itu aku mengundurkan diri dari kedudukan bengcu. Seperti kau katakan tadi, aku memaafkanmu dan bahkan sudah melupakan peristiwa itu. Sebelum menjadi murid Tai Kek Chin Jin Engkau sudah begitu lihai, apalagi setelah menjadi murid manusia setengah dewa itu, tentu kepandayanmu telah meningkat tinggi sekali, Tin Hon, ah, biasa-biasa saja, Paman, dia memang lihai sekali, ayah. Bahkan siang koan bok pernah dikalahkannya dalam pertandingan, kata Li Chin Yang sudah mendengar tentang pertandingan itu dari mulut Tin Hon. Soe Pek Bun membelalakan matanya. Begitukah? Ah, hebat sekali kalau begitu. Pada waktu sekarang ini sekerlah dicari orang yang akan mampu menandingi siang koan bok kecuali mungkin hanya Panglima, eh, maksudku mantan Panglima Song Tian Li. Lalu, hal apakah yang kedua, yang inginkah sampaikan kepada kami Tin Hon memandang kepada Li Chin seperti ingin minta kekuatan dari gadis itu. Li Chin balas memandang dan tersenyum menenangkan. Tin Hon lalu mengumpulkan keberanian hatinya dan berkata, Paman So dan Bibi, terus terang saja bahwa di antara adik Li Chin dan saya telah ada persetujuan untuk hidup bersama, untuk menjadi suami istri. Oleh karena itu, sekarang saya mohon persetujuan Paman berdua. Kalau sudah begitu, saya akan minta kepada orang tua saya untuk mengajukan pinangan. Soe Pek Bun terbelalak kaget dan heran mendengar pernyataan yang demikian terus terang dan terbuka, akan tetapi mulutnya tersenyum karena diam-diam dia menyetujui kalau Li Chin berjodoh dengan pemuda yang lihai ini. Akan tetapi sebelum dia dapat memberi jawaban, istrinya sudah cepat bangkit berdiri dan berkata dengan suara ketus. Tidak bisa. Aku pernah bermusuhan dengan Nyonya Chia, dan engkau sendiri pernah menyerang suamiku. Bagaimana mungkin aku dapat menerimanya sebagai mantu? Tidak, aku tidak setuju sama sekali. Ibu Li Chin berseru kaget. Li Chin, aku adalah ibumu. Aku lebih tahu daripada engkau. Pendeknya engkau tidak boleh berjodoh dengan pemuda ini. Hei, Tia Tin Han, engkau sudah mendengar penolakanku. Jangan suruh ayah bundamu ke sini untuk meminang Li Chin karena aku tentu akan menolaknya dan kalau mereka tak berani datang, kuanggap mereka tidak tahu diri dan mungkin akanku sambut dengan tantangan Li Chin. Tia Tin Han dan ayahnya terkejut sekali mendengar kata-kata yang keras dan ketus dari Ang Tok Mo Li itu. Tin Han sendiri menggigip bibirnya dan mukanya berubah pucat. Siang Moi. Jangan berkata demikian. Kata Soetek Bun kepada istrinya. Pendeknya aku tidak setuju kalau Li Chin berjodoh dengan pemuda ini, habis perkara kata pula Ang Tok Mo Li dengan marah. Tin Han bangkit dengan perlahan, memandang kepada Li Chin dengan wajah pucat lalu menjadi merah, dan dengan lirih dia berkata, Chin Moi, aku mohon diri, engkau sudah mendengar sendiri kata-kata ibumu? Tidak. Hang Ko Li Chin, apakah engkau hendak menentang pendapat ibumu sendiri? Lupakah engkau bahwa sejak kecil engkau kubesarkan ku didik dan ku gembleng, hanya untuk menentangku sesudah engkau dewasa? Hei, Tia Tin Han, apakah engkau tidak tahu malu? Sudah kutolak masyarakat juga belum pergi dari sini. Tin Han membalikan tubuhnya memandang kepada wanita yang marah itu, wajahnya kini berubah kemerahan dan dia pun berkata, Paman So dan Bibi, aku mohon diri. Chin Moi selamat tinggal. Tin Han lalu berkelebat lenyap dari situ, sudah keluar dari pondok itu dengan cepat sekali. Hang Ko Li Chin mengejar, akan tetapi ketika tiba di luar rumah ia sudah tidak melihat lagi bayangan pemuda itu dan ia tidak tahu ke arah mana Tin Han pergi. Kemudian ia mengejar ke arah selatan, akan tetapi sampai belasan li ia berlari, tidak juga dapat menyusul Tin Han yang mungkin lari ke lain jurusam. Air matel Li Chin bercucuran dan ia masih menangis ketika memasuki rumahnya. Ibu, kau keterlaluan, ibu. Kena ibu menolak bahkan mengusir Han Ko. Apa salahnya ia menuntut kepada ibunya yang masih duduk di ruangan depan bersama ayahnya. Aku bertindak demi kebaikanmu, Li Chin. Aku tidak setuju kalau engkau menjadi istri keturunan keluarga Chia akan tetapi mengapa, ibu. Apa alasanmu Li Chin mendesak? Soetek Bun juga berkata kepada istrinya. Engkau harus menerangkan alasanmu yang kau katakan kepada ku tadi agar anak kita dapat mengerti, istriku, kau mau tahu. Duduklah, Li Chin, kata Ang Tok Moli kepada putrinya. Ketahuilah, keluarga Chia itu adalah manusia-manusia yang tidak baik. Mereka mengaku sebagai patriot pembelah tanah air dan hendak berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air. Memang benar mereka patriot, jawab Li Chin. Apa salahnya dengan itu? Jangan ibu katakan bahwa ibu membela kerajaan mancu penjajah, huh? Siapa yang membela penjajah? Aku hendak mengatakan bahwa keluarga ia itu adalah patriot-patriot palsu. Mereka telah bersekutu dengan orang-orang jahat, bersekutu dengan orang Jepang para bajak dan bersekutu dengan pasukan pemerintah yang memberontak. Mereka menjadi patriot dan pejuang hanya untuk kedok saja. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Ingat saja, Chia Tin Han itu nyaris membunuh ayahmu dengan memakai kedok pula, bukankah itu perbuatan pengecut dan jahat? Dan engkau akan menjadi isterinya? Menjadi mantu keluarga Chia yang bersekutu itu ibu salah sangka. Han Ko tidak bersekutu dengan orang-orang jahat. Dia bahkan menentang orang-orang jahat, dan ketika keluarga Chia bersekutu dengan tokoh-tokoh sesat, diam-diam dia bahkan menentangnya. Akan tetapi sekarang keluarga Chia sudah sadar akan kesalahan mereka dan mereka menjadi pendekar dan patriot sejati. Engkau membela karena engkau sudah kegilaan kepada pemuda itu. Pendeknya, kami tidak setuju kalau engkau berjodoh dengannya ibu akan tetapi ang-tok molly membalikan tubuhnya tidak mau memandang kepada putrinya. Ayah Licin menoleh kepada ayahnya. Akan tetapi orang tua ini pun hanya menarik napas panjang dan menggerakkan kedua pundak seperti orang yang tidak berdaya. Licin terisak lalu lari ke dalam kamarnya, melempar diri ke atas pembaringan dan menangis sesenggukan ia merasa hatinya hancur lebur, kebahagiaan yang dirasakannya ketika melakukan perjalanan bersama Tin Hong lenyap seperti asap ditiup angin dan hatinya merasa perih, merasa dan bingung. Ingin ia lari menyusul Tin Hong, akan tetapi kemana? Pemuda itu tentu sakit hati dan marah sekali karena telah ditolak, diusir dan hina dan kalau Tin Hong sengaja tidak mau menemuinya lagi, biar ia mencari keliling dunia juga tidak akan dapat berjumpa. Hong Ko ia merintih dan tangisnya semakin mengguguk, sampai bantalnya basah semua dan akhirnya ia jatuh pula setengah pingsan, tidak ingat apa-apa lagi. Malam itu Licin masih rebah di dalam kamarnya. Ketika ibunya datang mengajaknya makan, ia tidak menjawab dan pura-pura tidur. Ayahnya juga datang dan merabah dahinya, akan tetapi ia pura-pura tidur juga sehingga kedua orang tua itu meninggalkan kamar dan menutup daun pintu kamarnya. Malam telah larut, dan Licin kini sadar sepenuhnya. Ia tidak tahu apakah ia tadi tidur atau pingsan. Karena tubuhnya lemas akibat dari kesedihannya yang amat sangat sehingga melukai perasaannya, Licin segera bangkit duduk dan bersilah di atas pembaringannya. Ia harus menjaga kesehatannya karena ia sudah mengambil keputusan untuk besok pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari Tin Hong. Dalam keadaan seperti itu, panca Indra Licin menjadi peka bukan main. Oleh karena itu ia dapat mendengar suara yang tidak wajar di atas genteng rumah itu. Seperti suara orang berjalan dengan ringannya di atas genteng. Jantungnya berdebar penuh harap ketegangan. Mungkin Tin Hong yang datang. Han ko bibirnya berbisik dan ia pun cepat keluar dari kamarnya dan melompat keluar rumah melayang naik ke atas genteng. Akan tetapi mendengar suara gede bukan di bawah seperti orang berkelahi di susul jeritan ibunya. Ketika ia melayang turun kembak ruangan dalam ia melihat berkelebatnya bayangan hitam. Cia Tin Hong yang menyamar menjadi hak Tiau Weng Tong, pikirnya. Akan tetapi karena khawatir mendengar jerit ibunya tadi, ia pun tentu saja masuk ke ruangan belakang dari mana suara tadi terdengar. Ibu Licin berseru. Ia melihat ibunya yang berwajah pucat dipapah oleh ayahnya. Kau kenapa? Soetek Bun bersikap tenang. Ia terluka oleh pukulan orang itu. Licin cepat memeriksa keadaan ibunya yang sudah direbahkan di atas tembah ringan. Ternyata di punda ibunya terdapat tanda telapak tangan hitam seperti yang pernah diderita ayahnya. Pukulan dari Cia Tin Hong? Licin menahan mulutnya yang sudah penuh pertanyaan itu. Lebih dulu harus menolong ibunya. Dengan ilmu totokit yang Cia Licin merawat ibunya, menotok beberapa jalan darah untuk menyembuhkan luka mengandung hawa beracun itu. Itulah pukulan hektokci yang yang dimiliki oleh keluarga Cia, pikirnya. Untung tubuh ibunya kuat, maka luka itu tidak sampai membahayakan nyawanya. Setelah mengusir hawa beracun itu dari tubuh ibunya dan melihat ibunya tidak menderita lagi bahkan dapat tidur pulas, barulah Licin bertanya kepada ayahnya. Ayah, apakah yang telah terjadi tanyanya? Ayahnya mengjeleng kepala dan menghela nafas panjang. Sungguh aku tidak menyangka sama sekali bahwa dia akan berbuat seperti ini ayah. Apa maksudmu dia? Dia datang kembali menyerang kami. Dia lihat sehingga ibumu terpukul undaknya, lalu dia melarikan diri, dia siapa? Ayah tanya Licin dengan hati berdebar keras karena ia sudah menduga siapa orangnya. Aku menyesal sekali harus bicara terus terang padamu, Licin. Yang menyerang kami tadi adalah seorang yang memakai pakaian dan topeng hitam, persis seperti yang kualami dahulu itu. Dialah yang telah melukai ibumu, Tia Tin Hon Licin mendesak. Soetek Bun menghela nafas. Kurasa dia orangnya, siapa lagi yang begitu lihai dapat melukai ibumu walaupun kami maju berdua? Dan lukanya sama benar dengan luka yang kuderita dahulu, bukan Licin mengangguk dan suaranya terdengar seperti berbisik, Hektok Chiang. Ternyata dia merasa sakit hati kepada ibumu karena siang tadi dia ditolak dan diusir, maka dia melukai ibumu. Ah, aku tidak mengira dia dapat melakukan hal seperti ini, aku juga tidak percaya bahwa Hanko dapat melakukan hal itu, kata Licin cepat. Akan tetapi buktinya, Licin tidak dapat disangka lagi bahwa tentu dia yang melakukan hal ini, ah, aku, aku akan mencari dia, ayah. Kalau benar dia telah menyerang ibu dan melukainya, aku akan mengadu nyawa dengannya setelah berkata demikian, Licin meninggalkan kamar ibunya dan kembali ke kamarnya sendiri. Kembali darah ini menangis sedih, akan tetapi sebab tangisnya kini berbeda dari tadi. Di dalam hatinya terjadi perang antara rindu dan benci. Kenapa Tin Hon melakukan hal itu kepada ibunya? Karena sakit hati ditolak dan diusir tadi? Akan tetapi, kalau ia perhatikan tingkah laku Tin Hon selama ini, demikian gembira, demikian tenang dan demikian gagah, rasanya tidak mungkin Tin Hon melakukan itu. Akan tetapi siapa tahu hati orang? Dahulupun Tin Hon pernah menyerang dan melukai ayahnya dengan pukulan yang sama. Awas kau, awas kau. Aku akan membalas perbuatanmu ini kembali. Licin menangis setelah mengucapkan ancaman itu. Dan pada keesokan harinya, setelah menengok ibunya dan melihat bahwa ibunya tidak lagi terancam bahaya dan kesehatannya sudah hampir pulih kembali, ia berkata kepada ibunya, Tenangkanlah hatimu, ibu. Aku akan pergi mencari orang yang telah melukaimu dan akan membalaskan sakit hati ini ibunya memandang dengan sinar mati menyelidik. Kau tahu siapa orangnya siapa lagi kalau bukan dia ibu-ibunya mengangguk. Sudah kuduga dia bukan orang baik-baik. Keluarga cia memang bukan keluarga yang baik. Akan tetapi engkau harus berhati-hati sekali, anakku. Dia itu lihai bukan main. Aku dan ayahmu juga tidak dapat menandinginya dengan hati yang perih sekali. Licin menjawab, Aku tahu, ibu. Bagaimanapun lihainya, aku tidak takut dan dia harus membayar hutangnya malam tadi. So tek bun mencoba untuk mencegah Licin pergi. Licin, tenangkan dulu hatimu dan jangan tergesa-gesa. Siapa tahu kalau pelaku penyerangan tadi malam bukan cia tin hon? Bagaimanapun juga, kita belum mempunyai bukti bahwa dia yang menyerang dan melukai ibumu, siapa lagi kalau bukan dia, ayah. Tidak perlu bukti nyata, semuanya sudah dapat diduga. Tentu dia merasa kecewa, menyesal dan sakit hati karena kemarin ibu telah menolaknya, bahkan mengusirnya. Aku sendiri tadinya juga merasa kecewa dan menyesal sekali atas perbuatan ibu. Akan tetapi sekarang aku harus membenarkan ibu. Dia itu bukan seorang manusia baik-baik, seperti juga keluarganya. Aku harus menemukannya dan membalas dendam sakit hati ini. Bukan hanya karena dia telah melukai ibuku, melainkan karena dia telah mengecewakan dan menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan hidupku. Soetekbun tidak dapat lagi menahan Licin, maka dia hanya berpesan kepada puterinya itu, bagaimanapun juga, aku harap engkau tidak mengambil keputusan yang gegabah. Selidiki lebih dulu sebelum engkau bertindak sesuatu terhadap dirinya, berangkatlah Licin meninggalkan rumahnya. Sekali ini hatinya tidak berduka karena kehilangan Tin Hon, melainkan berduka karena dianggapnya Tin Hon telah merusak kebahagiaan hidupnya O.O.M.C.H. O.K.U.L.S.Y.O. Limpai yang berada di tepi atau lembah sungai Wang Ho pada hari itu tampak sunyi. Para HWSO sudah melakukan pekerjaan masing-masing juga tidak tampak orang yang datang untuk bersembahyang. Karena itu, maka Intiong HWSO, ketuanya yang berusia 62 tahun, dengan santai berjalan-jalan di ruangan kuil yang luas. Beberapa orang HWSO bekerja di pekarangan kuil. Ada yang merawat tumbuh-tumbuhan bunga di situ, ada yang menyapu dan ada yang membersihkan dinding dan pintu serta jendela. Melihat ini, Intiong HWSO lalu keluar ke pekarangan dan berjalan-jalan di situ. Lima orang HWSO yang bekerja di sekitar tempat itu menyambut dengan membungkuk hormat kepada ketua mereka yang dibalas oleh Intiong HWSO dengan meletakkan tangan kiri di depan dadanya. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan di pekarangan ini telah berdiri seorang yang mengenakan pakaian hitam dan menutupi mukanya. Orang bertopeng ini segeram ceng hampiri Intiong HWSO dan suaranya lantang ketika dia bertanya, apakah hengkau yang bernama Intiong HWSO ketua kuil siau limpai ini Intiong HWSO memandang dengan penuh perhatian. Omi Tohut, siapakah si Chu? Pin Cheng memang benar Intiong HWSO ketua siau limpai, kuil siau limsi, ini. Ketahuilah, aku adalah Hek Tia Weng Hiong dan aku sengaja datang mencarimu untuk menantangmu bertanding, hem, Hek Tia Weng Hiong. Pin Cheng tidak pernah mengenalmu dan tidak ada urusan denganmu. Kenapa engkau menantang Pin Cheng? Aku menantangmu karena engkau adalah antek penjajah mancu, karena itu mau atau tidak mau engkau harus menerima tantanganku, atau aku akan membunuhmu begitu saja walau engkau tidak menerima tantanganku. Nah, bersiaplah engkau, Intiong HWSO. Lima orang HWSO yang berada di pekarangan itu mendengar suara orang bertopeng itu dan mereka menjadi marah. Hei, dari mana datangnya orang gila yang menantang-nantang tidak karuan bentak seorang di antara mereka dan mereka berlima sudah datang mengepung si orang bertopeng. Pergilah dari sini atau terpaksa kami akan menggunakan kekerasan menyerangmu. Hek Tia Weng Hiong tertawa bergelak. Hahaha, kalian ini anjing-anjing gundul kecil berani menggonggong. Tentu saja lima orang HWSO itu menjadi marah sekali karena dimaki anjing gundul kecil. Tanpa banyak cakap lagi mereka lalu menubruk hendak menangkap orang bertopeng itu dan menyeletnya keluar dari halaman kuil. Akan tetapi orang bertopeng yang mengaku bernama Hek Tia Weng Hiong itu tiba-tiba memutar tubuh dan kedua tangannya menyambar-nyambar dan robohlah lima orang itu terkena tamparan pada kepala mereka dan tidak dapat bangun kembali. Omi Tohut Intiong HWSO memeriksa tubuh lima orang HWSO itu ternyata telah tewas dan di bagian kepala yang ditampar itu tampak tanda telapak tangan hitam. Omi Tohut, engkau telah melakukan pembunuhan terhadap lima orang yang tidak berdosa. Mereka katanya dengan marah. Aku pun akan mengirimmu menyusul ke sana kata si topeng hitam. Pada saat itu, dua orang HWSO lain muncul dan mereka terkejut melihat lima orang rekan mereka roboh tewas. Mereka menonton sambil bersembunyi di balik tembok, mendengarkan dan juga menonton guru mereka menghadapi orang bertopeng itu. Omi Tohut, orang seperti engkau ini harus dibasmi dari permukaan bumi karena hanya membuat kotor saja setelah berkata demikian, Intiong HWSO menyerang orang bertopeng itu dengan kedua ujung bajunya. Baju itu longgar dan panjang, dan lengan bajunya juga lebih panjang dari lengannya. Biarpun hanya terbuat dari kain, Begitu digerakkan oleh Intiong HWSO, ujung lengan baju itu menyambar seperti terbuat dari benda keras. Nguuut, nguuut, sambaran ujung lengan baju itu mendatangkan angin yang kuat, akan tetapi hak Tiaweng Hwiong mengelak dengan ringan dan cepat pula. Kemudian dia membalas dengan pukulan-pukulannya yang ampuh. Intiong HWSO terkejut dan maklum bahwa tamparan yang Sekaligus membunuh lima orang muridnya itu tidak boleh dipandang ringan. Itu adalah pukulan yang mengandung hawa beracun, maka dia pun mengelak beberapa kali lalu mengibaskan ujung lengan bajunya untuk menangkis. Dua kali lengan baju kanan-kiri itu menangkis tamparan yang bertuli tubi datangnya. Brad beretul kedua ujung lengan baju itu pecah dan robek ketika bertemu dengan tangan orang bertopeng itu. Tentu saja Intiong HWSO menjadi semakin kaget dan terpaksa dia melawan dengan kedua tangannya. HWSO ini merupakan seorang ketua cabang, dan dia adalah satu dari Inkong Taisu ketua Siaw Limpa di KWI Chu, maka ilmu kepandainya sebetulnya sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi, kini menghadapi orang bertopeng yang mengaku sebagai Hek Tiaweng Hiong, dia kewalahan. Orang bertopeng itu ternyata lihai bukan main dan setelah mempertahankan diri selama 50 jurus lebih, akhirnya dadain Tiong HWSO terkena pukulan tangan kanan orang bertopeng itu. Tubuhnya terdorong mundur sampai beberapa meter dan HWSO itu terjengkang roboh dan tidak bergerak lagi. Di baju bagian dadanya terdapat tanda telapak tangan hitam yang menghamuskan baju itu dan menembus sampai ke kulit dadanya. Setelah merobohkan In Tiong HWSO, orang bertopeng itu lalu memasuki kuil dan begitu bertemu dengan HWSO dan menyerang dan merobohkannya sehingga tidak kurang dari 12 orang HWSO kuil itu roboh dan tewas. Jumlah mereka yang tewas bersama In Tiong HWSO ada 18 orang. Setelah si topeng hitam itu pergi, barulah para HWSO yang tadi bersembunyi berani dan mereka semua dengan berduka sekali mengurus 18 jenazah itu. Beberapa orang HWSO segera melaporkan peristiwa hebat itu ke kuil Siau Limsi di KWI Chu, dan ada pulayang langsung pergi ke pusat Siau Limpa yang berada di kaki gunung Sangsan di Provinsi Honan di mana yang menjadi ketuanya adalah Sang Tiong HWSO yang usianya sudah 80 tahun dan HWSO tua ini merupakan susok dari In Kong Taesu dan juga In Tiong HWSO yang baru saja terbunuh. Gegerlah Siau Limpa dengan adanya peristiwa ini. Sang Tiong HWSO lalu memerintahkan seluruh murid Siau Limpa untuk mencari tahu siapa si topeng hitam berjuluk Hek Tiaweng Hiong dan mencarinya untuk membuat perhitungan. Juga ketua Siau Limpa ini mengajak para muridnya untuk merunding, dan menyelidiki apa yang menjadi sebat pembunuhan itu. Menurut keterangan murid yang menyaksikan semua itu sambil bersembunyi dikatakan bahwa si topeng hitam memaki Suti In Tiong HWSO sebagai antek penjajah mancu. Jelas bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang patriot yang membenci pemerintah. Seorang patriot yang fanatik biasanya menganggap semua orang yang tidak mendukung gerakannya sebagai antek mancu, Seng Tiong HWSO menghela nafas panjang. Omi Tohut, kalau benar seperti keterangan itu berarti bahwa patriot memusuhi kita yang dianggap membantu pemerintah mancu. Padahal, kita ini adalah orang-orang beribadat yang hanya mengurus perkembangan agama, bagaimana kita dapat ikut-ikutan memerontak terhadap pemerintah mancu seperti patriot itu Susyok, di antara para patriot banyak yang melakukan penyelelengan. Mereka memerontak terhadap pemerintah mancu dan tidak segan untuk bergan dengan tangan dengan tokoh-tokoh sesat dan bahkan dengan bajak-bajak Jepang. Pin Cheng rasa orang-orang seperti itulah yang telah membunuhi para murid Xiao Lim Pai. Bagaimanapun juga, kita harus menyelidiki dan mencari He Tiao Weng Hiong itu. Apa yang telah dia lakukan terhadap para murid kita sudah keterlaluan. Engkau sendiri harus turun tangan karena orang itu memiliki ilmu silat yang tinggi, dan menurut pemeriksaan Pin Cheng, para murid tewas karena pukulan semacam ilmu pukulan seperti He Tok Chiang, Susyok, Te E Chu. Ingat bahwa yang terkenal dengan ilmu He Tok Chiang adalah keluarga Chia yang dahulu tinggal di Hui Chu. Keluarga Chia memang terkenal sebagai patriwat-patriwat yang membenci pemerintah mancu, bahkan membenci semua orang yang tidak mau memusuhi pemerintah penjajah. Besar kemungkinan seorang di antara mereka yang telah membunuh Suting Tiong HW Sio, apakah ilmu kepandayan keluarga Chia itu sedemikian tinggi sepanjang pengetahuan Te E Chu, yang paling melihai di antara mereka adalah Nyonya Chia atau Nenek Chia, akan tetapi siapa tahu bahwa di antara mereka kini ada yang memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi. Atau mungkin Nenek Chia sendiri yang memakai topeng hitam melakukan pembunuhan ini, bagaimanapun juga. Engkau harus melakukan penyelidikan. Baik, Susyok, Te E Chu akan menyebar murid-murid untuk melakukan penyelidikan dan Te E Chu sendiri akan turun tangan, kata Inkong Tai Su yang juga merasa penasaran sekali. Siaulimpai adalah sebuah partai perselatan yang bersih. Sekarang 18 orang murid Siaulimpai dibunuh begitu saja dengan tuduhan sebagai antek mancu. Siapa yang tidak merasa penasaran? 18 jenazah itu lalu diperabukan dan diadakan upacara semilah yang besar. Banyak tokoh Kengong yang berdekatan dan mendengar akan berita ini datang melayat. Pada keesokan harinya setelah upacara perabuan itu selesai, kuil Siaulimpai itu kedatangan serombongan pasukan pemerintah sebanyak dua losin prajurit. Rombongan pasukan ini dipimpin sendiri oleh Panglima Cho Akun, Wakil Panglima Tua Bo Mukin So. Inkong Tai Su yang masih berada di situ dan memimpin upacara perabuan segera keluar menyambut. Omi Tohut, kepentingan apakah yang membuat Chiang Kun datang berkunjung ke kuil kami tanya Inkong Tai Su setelah mempersilahkan Cho A Chiang Kun mengambil tempat duduk di sebelah dalam kuil. Kami mendengar tentang malapetaka yang menimpa kuil ini, Losu Hu. Sebetulnya, apakah yang terjadi sehingga kami mendengar ada banyak HWSO terbunuh? Siapa pembunuh mereka dan mengapa pula mereka dibunuh kami sendiri tidak mengenal pembunuh itu, Chiang Kun, karena dia memakai topeng hitam. Dia hanya mengatakan bahwa kami adalah antek pemerintah dan dia lalu mengamuk dan melakukan pembunuhan terhadap 18 anggota kami, hem, kalau begitu mudah sekali diduga. Pembunuh itu tentulah seorang pemberontak yang menentang pemerintah yang sah. Apakah ada ciri-ciri tertentu pada diri pembunuh itu? Kami merasa bertanggung jawab untuk menyelipki dan menangkap pelakunya, Losu Hu, dia mengenakan pakaian dan kedok hitam, bertubuh sedang dan dari suaranya dia mungkin seorang muda. Tidak ada ciri-cirinya kecuali bahwa dia membunuh dengan memakai ilmu hektok Chiang atau semacam itu yang Membuat korban tewas oleh pukulan beracun. Yang Meninggalkan bekas tapak tangan hitam. Hem, hektok Chiang? Petunjuk itu pun cukup. Kami akan dengerahkan banyak metu-metu untuk menyelidiki di kalangan Kang Ou, siapa yang memiliki pukulan seperti itu. Kami merasa yakin bahwa dia seorang pemberontak yang membenci kalian karena si Yau Lin Tai bukan pemberontak. Mari kita bekerjasama untuk menangkap pemberontak itu, Losu Hu, di dalam hatinya Inkong Tai Su sama sekali tidak suka kalau diharuskan bekerjasama dengan pemerintah Manchu, akan tetapi untuk menolak secara terang-terangan dia merasa tidak enak. Apalagi perwira itu mengulurkan tangan untuk bantu menyelidiki dan menangkap pembunuh itu. Maka dia lalu merangkap kedua tangan depan dada dan berkata, Omi Tohut, terima kasih sekali atas maksud Chiang Kun yang hendak membantu kami menyelidiki dan menangkap pembunuh itu. Akan tetapi kami sendiri sudah mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan sendiri, baik kalau begitu, Losu Hu. Kalau kami mendapatkan jejak, akan kami beritahukan kepada kalian, akan tetapi sebaliknya kalau kalian menemukan jejak, harus memberitahu kami agar kami dapat bertindak menangkap pembunuh itu. Omi Tohut, baik, Chiang Kun, jawabin Kong Tai Su, namun dalam hatinya dia mengambil keputusan untuk tidak melibatkan pemerintah dalam urusan Syao Lin Pai dengan pembunuh itu. Bahkan Iri Kong Tai Su tidak memberitahukan kepada Choa Chiang Kun bahwa pembunuh itu meninggalkan nama, yaitu Hek Tiao Leng Hiong. Tidak sampai sebulan kemudian, terjadi hal yang menghebohkan di Kun Lun Pai. Para Tosu Kun Lun Pai, mendengar pula akan pembunuhan sadis yang dilakukan seorang bertopeng hitam terhadap orang-orang Syao Lin Pai di Lembah Wan Ho. Mereka bahkan mengiring utusan untuk menyampaikan bela Sungkawa.